Terakhir kita bahas ini, Tuhan ngambil istri orang gitu ya, kan mereka sering duduk tuh Nabi Muhammad ngambil istri anak gitu kan, padahal itu kan dusta gitu. Ada Bang Azam, ada Bang Azam, Bang Azam tengok ya, ini aku kirim ke Ami ya, ada tuh, di dalam perjanjian lama itu ngeri banget tuh, jadi Tuhan menghukum Daud yang berzina dengan memberikan perzinahan baru gitu, Ami udah, udah gak dikirim ya, dijadikan gitu, oke Tuhan isi agian, ini judulnya adalah Tuhan mengambil istri orang ya. Baik, bentar, bentar. Kak Adik tadi habis baca buku yang baru beli kan, lumayan sih bukunya, Alhamdulillah banyak tepat informasi yang bagus di situ, dan ini bukunya, bukunya tuh, judulnya tuh ini, Sejarah Dunia Zaman Renesens, ini yang nulis tuh Susan Westbauer gitu kan. Bentar, bentar, bentar. Nih, tadi aku baru beli buku ini, ya kan, nah, ini ya, jadi teman-teman ya, mohon maaf, ini bukan so-an atau apa, jadi aku ngumpulin setiap gift yang diberikan, diberikan itu apa namanya, gift-gift yang diberikan lewat TikTok itu, aku mau apa yang kalian kasih itu bisa jadi pahala jariah, maksudnya tuh aku gak mau kayak dijadikan sesuatu yang gak ada manfaatnya buat kalian sendiri. Nah salah satunya, dari uang, misalnya uang itu bisa dicairkan di TikTok, maka aku belikan buku. Jadi beberapa buku itu aku, itu udah jadi apa ya, jadi insya Allah jadi tujuan aku di apa, sampai nantilah, sampai aku di, oh Ami jangan kelihatan rambutnya. Nah dibalikin kameranya sayang, jadi nah ini harganya tuh lumayan ya, lumayan mehong lah, lumayan mehong. Itu gak kelihatan Ami barusan, cuman kameranya balikin aja ke belakang. Nah, karena lumayan mehong, aku harap kan orang-orang yang memberikan aku, apa namanya, gift itu, uangnya, kontribusi di buku ini. Nanti ketika aku baca, aku akan resume, setelah di resume aku akan ceritakan kepada teman-teman kembali dalam, apa namanya, dalam sebuah link apa di YouTube nanti. Ini tuh tentang ini ya, teman-teman tuh kalau boleh tau ya, penulisnya tuh Susan Weisbauer ini adalah orang, kalau kita bicara tuh lebih, karena kalau dia bicara tentang, awas jangan kelihatan rambutnya, orangnya kelihatan sayang. Ami, jangan kelihatan Ania itu, Ania kelihatan tuh, nanti kena benet Ami nanti, Ania gak pake baju lengkap itu. Ania aku beli ke toko buku tadi, nah poin isinya di dalam ini, si Susan Weisbauer ini menjelaskan tentang kisah perang salib, dan disini ada kisah juga tentang bagaimana Salahuddin Al-Ayubi itu bersikap ketika terjadi perang salib ya, penaklukan perang salib gitu. Nah Masya Allah, disitu tuh bisa kita komparasikan bagaimana karakteristik dari tokoh muslim dengan tokoh non-muslim. Ami, hati-hati ya, kameranya jangan diarahkan ke siapa-siapa Ami, karena ketika kamera diarahkan itu kan kelihatan nanti Ami, hati-hati ya. Nah, jadi ini, sejarah dunia zaman renesensi ini, ini ditulis sama orang bukan islam, maka aku sengaja ambil buku, ya mana buku ini tuh ditulis sama non-muslim. Biar lebih objektif, ketika mereka menceritakan tentang agama mereka, tentu mereka gak ada tendensi dong, tapi kalau kita ambil sejarah kekristianan dari orang islam, maka ya kita juga harus berpikir ya bahwa tidak mungkin dibaik-baikin gitu kan. Ini cara kalau untuk ambil buku ya, aku sendiri emang kayak Book of Jerusalem, aku ambil yang ditulis sama Sebag Montevure gitu kan, jadi bukan tokoh-tokoh muslim. Tapi kalau seandainya kesaksian tentang islam atau apa, aku juga harus cari yang non-muslim kasih, kenapa? Tentu ketika mereka memberikan kesaksian tentang sejarah islam, kita tidak bisa hindari ada tendensius, tapi kita bisa nilai itu tendensiusnya seperti apa. Kalau itu hanya penilaian pribadi, maka kita bisa skip itu, tapi kalau itu ada fakta sejarah, maka kita bisa ambil itu. Makanya ya, hari ini tuh jerawat aku ada ya, gak usah dipikirkan jerawat aku yang gede. Nah, jadi ini salah satu buku yang aku beli tadi, Alhamdulillah. Jadi Susan Westbauer ini adalah seorang penulis ahli sejarah, dan karyanya itu banyak banget ya. The Well-trained Mind, The History of the Ancient World, The History of the Renaissance World, dan buku sejarah anak-anak ya. Terus dia mengajar di College of William and Mary, Virginia, Amerika. Dan kalau gak salah tuh dia sekolah teolog gitu, sekolah teolog ya. Dan ini, dia udah dipastikan ya, kalau dia bercerita tentang agama Kristen, itu sudah pasti bisa kita katakan itu sumber dari orang Kristen sendiri. Gitu caranya ya, lebih objektif. Nah terus, nah disini tuh ada beberapa judul yang aku udah selesaikan dalam. Jadi aku cara bacanya tuh aku centeng yang mana yang betul-betul, apa ya, dari daftar isinya dulu. Nah, kebetulan aku ambil dari Perang Salib yang dibangkitkan kembali. Ini antara Kerajaan Turki dan Pelo Perang Salib dari Kunjungan Jerman serta Perancis. Ini ada di halaman ke-40, dimana menceritakan bagaimana Salahuddin Al-Ayubi itu memiliki akhlak yang luar biasa ketika bahkan dalam ranah perang. Ini luar biasa ya. Ini aku ceritain sedikit teman-teman ya. Jadi, Arum jangan teriak-teriak, nah udah malam nak. Nah, jadi si Salahuddin Al-Ayubi ini, dia ketika menangkap Raja Gai, namanya G-U-Y ya, Raja Gai yang, apa namanya, bukan berarti dia tuh G-A-Y ya, sorry ya, bukan H-O-M-O ya. Dia itu memberikan air minum yang sudah diisi, setelah ditangkap, setelah ditawan, dia memberikan minum yang ada dikasih salju yang diambil gitu ya, air dingin gitu, kepada Raja yang pada waktu itu ditaklukkan. Nah, kenapa? Ternyata Islam itu memiliki prinsip bahwasannya tidak akan membunuh, shh, diam dulu dong nak. Nah, tidak akan membunuh orang yang makan dan minum di rumahnya gitu, tuan rumah tidak akan membunuh orang yang makan dan minum. Nah, jadi dengan cara itu si Salahuddin Al-Ayubi menunjukkan bahwa dia tidak akan membunuh Raja itu. Nah, terus dia kasih minum. Nah, si Raja ini kasih minum ke temannya ya, temannya yang ternyata adalah seorang penjahat yang Reinald, namanya tuh Reinald, dia itu bahkan pernah berniat mencuri jenazah Nabi Muhammad SAW. Tapi, inilah ketegasannya toko Islam itu ya, ketika jahat, katakan jahat, ya memang secara ini ya, secara akhlak memang begitu, maka dia penggal itu langsung si kepala penjahat itu gitu. Nah, dalam toko Islam, toko ini si Reinald ini, Reinald apa gak aku, namanya aku belum hafalin ya, itu memang terkenal sangat zolim ya, bahkan mengganggu kabilah Arab yang mau ke Mekah. Ini luar biasa, maka Salahuddin tidak membiarkan dia hidup. Tapi, Salahuddin Al-Ayubi ketika menangkap si Raja yang ditaklukkan ini, itu ditawan, bahkan di buku ini dituliskan, buku yang ditulis oleh orang non-Islam ini menuliskan bahwa Salahuddin Al-Ayubi memperlakukan dengan baik tawanannya. Memberikan makanan, diponjara, dan ketika istrinya meminta Salahuddin Al-Ayubi bebaskan itu Raja, Salahuddin Al-Ayubi bebaskan itu Raja. Masya Allah, luar biasa. Sementara itu sebelumnya Perang Salib, semua dibabat habis, semua dibabat habis. Ngeri banget, ngeri banget ya. Itulah perbandingan antara tokoh Islam dengan tokoh non-Islam. Ini sejarah, sejarah ini gak bisa kalian tipu-tipu gitu loh, karena ini tertulis di banyak literatur. Kalian mau kemana, mau mengada-ada, gak akan bisa kalian kabur ya. Jadi, nah inilah, aku bilangnya gini ya, dan anehnya kenapa para tokoh-tokoh Kristen yang termaktub menjadi tokoh-tokoh yang dianggap hero, itu memiliki masa lalu yang sangat kelam dan jahat teman-teman. Bahkan ada ya, salah satu tokoh itu Raja, kalau kita bicara Raja Baulwin ya, agak beda ya. Raja Baulwin ini yang melakukan perdamaian dengan Salahuddin Al-Ayubi, yang dia menderita penyakit kusta, tahu dong. Nah, ternyata, kalau kita baca, salah satu Raja, Raja di, apa namanya, ke-Kristenan itu, Raja Kristen yang bahkan dia tuh kayak sering kebiara. Itu bahkan masa lalunya, di umur ke-28, pernah membakar pemberontak dari kalangan umatnya sendiri. Dibakar satu gereja, seratusan orang meninggal anak kecil dan dengan teriakan histeris. Ngeri banget. Dan ini sejarah guys, dan sejarah ini ditulis oleh non-muslim. Dan jadi kalau kalian mau istilahnya ya, kalau kalian mau meng-counter argumen saya, ya tolong sejarah juga ya. Jangan cuma, eh omong kosong, aduh, tapi belum baca apa-apa gitu ya. Nah, makanya baca gitu. Nah, ini menarik ya, aku udah punya target satu buku lagi, di mana buku itu aku mau beli insya Allah Book of Jerusalem ya. Kenapa aku kemarin belum sempat membaca secara tuntas Book of Jerusalem? Karena kan itu aku pinjam di Perpus. Nah, ini karena masa tenggangnya harus aku, apa, aku kembalikan. Insya Allah besok aku akan beli, eh beli, aku akan, ya usahakan beli buku-buku Jerusalem sama satu lagi tuh. Sejarah dunia yang disembunyikan. Dan itu ada bestseller, buku bestseller ya. Insya Allah aku akan beli. By the way, aku udah resume ya, aku udah resume hal-hal poin-poin penting ya. Pertama, kita bicara tentang toko Salahuddin Al-Ayubi. Ini prolog sebelum kita masuk ke dalam bagaimana dalil dalam kita suci teman-teman Kristen dan teman-teman Yahudi. Tuhan mengambil istri orang. Oh my God, ya. Ini ya. Ini tema, tema kita, tema kita diskusi kita. Tapi malam ini prolog aku adalah sedikit edukasi buat teman-teman semua. Aku udah resume ya, dan resumenya adalah, aku fokus ke toko Salahuddin Al-Ayubi ya, di mana kita akan membahas toko muslim ini yang luar biasa ya. Kenapa aku bilang luar biasa? Beliau adalah salah satu toko yang dihormati oleh sejarawan-sejarawan baru. Waalaikumsalam, Kohos, kemana aja lu melala, aja lu ke rumah orang. Kiyos. Ketong gaji lu nanti. Ya? Nah, jadi kita akan ngebahas Salahuddin Al-Ayubi adalah salah satu, shh, jangan berisik, salah satu toko Islam, di mana toko sejarawan barat itu sangat menghormati dia dengan akhlaknya. Bahkan dia menjamin keamanan penduduk Kristen ketika dia menaklukkan Yerusalem. Luar biasa bayangin. Itu terjadi tidak kalau saya nanya Kristen yang menjajah, atau Kristen yang memenangkan pertempuran. No! Nehi! Never ever ever! Bahkan Kristen sendiri dari kalangan Katolik itu jangankan yang beda iman. Seimannya saja yang dianggapi dan itu diinkuisisi. Ini historis, ini sejarah ya. Ini sejarah, tak akan bisa terbantakan ya. Kecuali memang kalian mau merubah sejarah ya. Oke, di sini teman-teman kita akan, tema kita diskusi hari ini adalah tentang Tuhan mengambil istri orang. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11 ya. Ini versi, ini versinya bukan versi yang TB ya, tapi nggak apa-apa. Oke, teman-teman Kristen, tolong kalau ke atas baca buku dulu sebelum masuk ke rumah saya. Adek, adek dong. Eh, si Basian, oh kira ini pegang gunting. Artinya gini ya, teman-teman kalau teman-teman non-Islam atau teman-teman Kristen yang mau naik ke atas ini. Yang pertama adalah minimal kalian baca buku. Minimal baca Bible kalian deh. Kalau nggak kalian baca sejarah, nggak baca buku apapun, yaudahlah baca Bible aja dulu. Ya, karena aku tuh mengharamkan kebodohan di sini ya. Dan aku membenarkan, membolehkan ketidaktahuan. Ketidaktahuan kalian akan menjadi asbab kalian tahu di sini ya. Minimal kalian ingin tahu aja dulu ya. Dan kita akan bahas ini secara komprehensif ya. Komprehensif itu artinya adalah seluruh literatur. Dari sudut pandang, dari segala sudut pandang kita akan bahas ini, oke. Oke, dan mohon ya, jangan gelari aku Ustazah. Aku adalah seorang pelajar mahasiswi dan aku seorang pendiskusi ya. Jangan panggil aku Ustazah. Itu tuh, aku nggak berhak ya menyedam itu. Oke, dan aku udah resum ya hasil bacaan aku hari ini ya, Alhamdulillah. Pertama, tokoh Salahuddin Al-Ayubi bernama Anasir Salahuddin Yusuf bin Ayub. Dia lahir tahun 1138, wafat di tahun 1193. Dia seorang panglima perang dari Kurdi, dari Kred, dan ini ada di, kalau sekarang itu, daerah utara Irak. Nanti tangannya kejepit, pastian. Eh, ini mak-mak ini multitasking loh, lagi diskusi pun harus ngurusin anak, bayangin. Nggak main-main sama cewek loh, sama perempuan loh. Jadi kalian kalau punya istri, tolong istri kalian dijaga lah, biar istri kalian tuh nggak depresi nanti. Aku tuh jerawat aku udah gede-gede tuh, bayangin tuh, baca buku. Nah, kemudian tuh nggak, apa quotes dari Islam, atau akhlak dari Islam ketika dalam, apa namanya, dalam ranah berperangan ya. Satu, tidak ada tuan rumah yang membunuh orang yang minum air atau makan-makanannya. Bayangkan Salahuddin Al-Ayubi ketika beliau itu membunuh kaki tangan dari raja yang ditangkap waktu itu di perang Hitin ya, pertempuran Hitin pada tahun 1187 ini, si Salahuddin Al-Ayubi sendiri mengatakan begini, ketika dia sudah memenggal itu si Renold, si Renold ini, siapa sih namanya, aku lupa ya. Nama dia tuh, ah, ini dia namanya tuh, Renold. Oh aku belum tulis namanya ya, Renold apa gitu di belakang gitu ya, nama dia kan. Kan kalau nama toko-toko itu lebih terkenal nama belakangnya, bukan nama depannya kan, nama depannya tuh banyak banget ya, toko belakangnya itu. Nah, dia, apa namanya, memenggal kepala si Renold ini, karena si Renold ini ternyata jahat banget. Dia itu mengganggu orang-orang yang mau ke Mekah, bahkan mencoba untuk mencuri jenazah dari Nabi Muhammad SAW. Dan dia itu kejam banget, termasuk kejam, serakah juga, aduh pokoknya jahat. Maka Salahuddin tidak mau memaafkan dia, bahkan dikik langsung pada waktu itu dihadapan Salahuddin Al-Ayubi, keren. Nah, Raja yang waktu itu ketakutan, lalu Salahuddin itu tersenyum kepada Raja itu, tenang, tidak ada Raja yang membunuh sesama Raja, keren banget. Nah, ketika si Raja itu sudah menyerah, si Raja ini diperlakukan dengan baik oleh Salahuddin Al-Ayubi di penjara. Bahkan ketika istri Raja ini meminta pertolongan kepada Salahuddin untuk membebaskan suaminya, dibebasin gak tuh? Tuh, dibebasin. Keren banget tuh Salahuddin Al-Ayubi ya. Coba kalau itu terjadi di perang Salib Nehi Acakarengge, semua dimatiin, Yahudi, Muslim, semua dimatiin. Kecil, besar, semua dimatiin. Coba, Amin, maaf, nyelah. Amin mau jalan ke ini, ambil makan, takut kebuka-buka. Minta tolong gantian sama Kakak. Oke, oke. Cebi, Cebi, ayat yang kemarin dong, Cep. Tuhan mengambil istri orang dong di pampang di hadapan kita bersama. Kecilin Amin. Nah, terus kita bahas lagi ya. Salahuddin menjamin keselamatan penduduk Kristen. Bahkan mengizinkan mereka yang meninggalkan kota untuk mengambil uang dan harta mereka. Ini terjadi pada tanggal 4 September tahun 1187 ya perang hitin itu. Bayangkan ya, itu tidak terjadi ketika perang Salib guys. Salahuddin Al-Ayubi mengizinkan orang-orang keluar, orang Kristen. Bahkan dia menjamin keselamatan orang Kristen. Menjamin keselamatan orang Kristen. Keren banget tuh Salahuddin Al-Ayubi ya. Masya Allah. Nah, gue dibebaskan tahun 1188 oleh Salahuddin karena permintaan Sebilia istrinya. Itulah secara singkat aku resum ya sejarah tentang perang Salib atau perang hitin pada tahun 1187-an lah. Nah, jadi kita akan bahas nanti. Nero kalau mau naik-naik aja, nggak usah kayak emak-emak gitu ya percuma. Nah, bahkan tau nggak sih tokoh Raja Louis ya. Raja Louis ke-7 ya, kalau nggak salah ke-7. Dengan angka gini tuh, ya aku nggak terlalu hafal tuh. Gini, terus dua, tujuh ya. Nah, tau nggak sih si Raja ini ternyata dulu pernah waktu umur 28 tahun dia membakar satu gereja bersama orang-orang yang berlindung di gereja tuh dibakar hidup-hidup. Jadi aku tuh kan bingung ya, kenapa tokoh-tokoh yang dimuliakan atau dihormati di kalangan Kristen tuh penuh dengan kejahatan hidupnya gitu ya. Apa karena mereka itu memang ditebus kemudian nama Yesus? Sudah, aku nggak ngerti lah ya, intinya begitulah. Pasang cep, ayat Tuhan mengambil istri cep. Oke, kita akan bahas. Oke, teman-teman kita itu harus memiliki, apa namanya, harus sering-sering baca sejarah. Karena sejarah itu bisa jadi terulang ya, teman-teman, supaya kita lebih berhati-hati dan juga kita lebih, apa ya namanya, lebih mengingat bagaimana yang terjadi zaman dahulu. Sehingga kalau ada klaim-klaim atau tuduhan-tuduhan, Islam tuh begini-begini, jadi kita bisa tahu ilmunya gitu, bahwa itu hanya bullshit belaka gitu ya. Nah, jadi kita pakai sejarah, pakai buku, baca tuh buku ya, gitu. Oke, Cebi, Cebi, kerja-kerja, Cebi. Tulis, tolong ditampilkan thumbnail kita adalah Tuhan mengambil istri orang ada di kitab 2 Samuel pasal ke-12 nomor 11. Cebi. Ya, Cebi, ya elah Cebi. Kita coba akan live-kan ya dengan tema yang masih sama, teman-teman. Pada malam kali ini, insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah sebuah, kita diskusi ya. Oh, mandi dulu. Oke. Oke ya. Oke, bentar-bentar ya, guys. Maaf, maaf, maaf. Oke, oke, aku akan coba live di YouTube ya, teman-teman. Teman-teman, apa namanya, nanti ya, aku sapa dulu ya. Cebi mandi ya, oke ya. Kalau gitu aku, aku aja kali ya. Siapa sih yang bisa temenin aku buat bantuin tampilin daayatnya dong? Siapa? Aku undang yang ini deh, yang bisa gitu. Yang bisa gitu ya. Bentar aku ini dulu. Ya udah deh, kalau gak ada yang bisa, gak apa-apa, aku aja. Ya udah, nanti aku sebutin ya. Darinya aku tulisin aja di sini ya. Tuhan ambil istri orang itu di... Dua Sam 12.11 ya. Dua Sam... Dua Sam 12. Eh, gak bisa ya. Kepanjangan ya. Tuhan. Oke, disingkat aja gimana dong. Ambil istri. Tuh, dua Sam. Dua Sam 12.12.11. Oke. Oke, teman-teman. Oke. Debat sama Mikael. Mikael mau udah bubuk sama aku. Oke, kalau gitu aku aja yang ini ya. Yang tampilin gede aja. Gak apa-apa. Si Jabimah lagi mandi. Jabimah, Jabimah. Oke, maafkan aku dengan jerawat aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba untuk live kan dari platform lain, yaitu YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Kita masih dengan tema yang sama ya. Tuhan kok begini ya. Dan mudah-mudahan nanti ada teman-teman Yahudi yang juga bisa menjelaskan. Apa yang filosofi yang dapat bisa diambil dari ini. Dan kita sedang ingat ya. Ini kita adalah bentuk pertanyaan. Karena ini cukup luar biasa ya. Apa ya namanya. Mungkin gak sih Tuhan begini gitu. Ya. Mungkin gak sih Tuhan seperti ini. Dan apa sih hikmah dari dibalik semua ini tertulis dalam kitab suci gitu. Sebenarnya itu sih. Ya bagaimana sih cara mereka memikirkan hal ini. Apakah bagi mereka tuh kayak. Oh iya gak sih begitu. Itu sih yang mau aku ajakan. Jadi bukan untuk saling ngejelekin sih. Enggak sih. Kenapa? Buat kita yang gak percaya agama Kristen juga gak perlu ngejelekin agama Kristen kan. Itu kita juga gak percaya. Tapi karena mereka juga punya komal-komal yang bertanya tentang Islam. Maka kita juga punya hak jawab dan hak bertanya. Dengan cara elegan saja. Ya. Elegan saja. Dengan cara apa? Diskusi baik-baik. Dan simulasi kemarin. Jangan ditiru ya guys. Simulasi kemarin tuh jangan ditiru. Itu adalah diskusi terbarbar yang tidak pernah akan dilakukan lagi. Insya Allah mudah-mudahan ya. Nama aku juga manusia biasa. Emang aku Nabi apa? Bukan. Ya jadi kita teman-teman nanti aku ansapa teman-temannya udah naik. By the way. Terima kasih udah naik. Ini smartdoware nih muslim. Tapi pertanyaannya tuh pertanyaan yang mohon maaf ya. Aku harus belajar ini dulu di smartdoware. Karena aku ragu. Tunggu aku cek bener gak sih sih ini muslim? Soalnya tuh pertanyaannya itu ya. Pertanyaan yang sorry ya. Pertanyaan yang apa ya. Menurut aku tuh kayak. Bikin apa ya. Kayak gak percaya kalau dia tuh muslim gitu. Sorry ya smartdoware. Aku tuh gak mau melayani orang islam yang gak mau belajar secara tekstual dulu Al-Quran dan tafsir. Lalu tiba-tiba mempertanyakan sesuatu yang dia sendiri gak mampu untuk menelaah itu gitu. Itu pantangan aku sebenarnya. Kenapa? Karena itu hanya akan menjadikan debat kusir gitu. Jadi saran aku mending banyak-banyak baca literasi islam gitu. Karena salah satu pantangan bagi Uni Riva adalah berdebat dengan teman muslim. Karena kita sama-sama belajar. Mending kalian belajar dulu. Baru kita saling bantah syubahat dari orang Kristen dan mengajak kalian diskusi. Masalahnya aneh. Kok aneh? Kalian kayaknya sibuk. Sibuk. Sibuk ngebahas agama lain. Kenapa kamu takut agama Kristen dibahas? Takut ketahuan? Gimana agama Kristen? Takut. Kenapa? Kamu gak bangga? Kamu gak bangga kalau Kristen dibahas? Kamu udah kejadian sejarah Kristen. Oke kamu jelasin. Kamu jelasin 1 Samuel 12 saya 11. Gak usah banyak cerita. Oh kasihan. Jelasin dong itu 1 Samuel. Kok naik-naik tantrum? Yang kasihan tuh kamu loh. Karena kamu ketakutan. Saya bahas agama kamu. Oke saya tanya balik boleh? Saya tanya balik boleh gak? Jelasin itu. 1 Samuel 12 saya 11. Jelasin dulu baru bertanya. Jangan berani cuma bertanya-jalan ditanya mencret. Saya bertanya boleh tidak? Jawab dulu. Saya bertanya boleh tidak? Jawab dulu. Kamu ketakutnya sendiri? Saya bertanya boleh tidak. Kenapa? Kenapa takut? Takut ngejelasin ini 1 Samuel 12 saya 11. Makanya kamu kayaknya gak tau kitab sucimu. Tapi sibuk ngebahas kitab sucu orang lain. Udah bilang aja kamu gak berani jawab ini 1 Samuel 12 saya 11. Memmecah. Namanya memecah. Memmecah. Memmecah. Eh yang mecah-mecah tuh kawan-kawan lu tuh. Eh jelasin tuh 1 Samuel 12 saya 11. Kau berani gak? Alah takut kira. Saya kasih tau ya. Gue kasih tau. Gue, saya, gue, saya, saya, sosok, Jakarta lu. Mungkin lu jauh. Dalam gereja ataupun gereja Hindu, Buddha itu gak pernah ngebahas agama orang lain dalam rumah ibadah mereka. Cuma kamu aja yang suka ngebahas agama orang lain. Bingung. Terus lu takut gitu agama lu dibahas. Kenapa takut? Takut ketahuan gitu. Jangan dong jangan dibaca kan ayat-ayat kitab suci aku. Aku takut banget. Soalnya di kitab suci aku banyak kali jadi kejadian ini gitu. Sejarah membuktikan. Apa sejarahnya? Kristen itu tercatat dalam sejarah. Iya tercatat sebagai apa? Tercatat sebagai agama yang banyak menjajah. Kamu gak belajar dong. Belajar dong nih dalam buku ini nih. Kamu mau tau bagaimana Kristen. Kamu tau sejarah ini? Kamu tau gak perang salib berapa kali dilakukan? Bagaimana terjadinya perang salib? Perang yang mengatas nama salib. Kamu ngerti sejarahnya Kristen. Kamu tau tuh ada inkuisisi yang dilakukan oleh orang Kristen sendiri kepada Kristen. Heee. Jangan nyat kirain ngerti apa-apa. Iya. Sejarah Yahudi kamu udah baca belum? Emang kenapa dengan Yahudi? Yahudi yang dibantai sama Hitler. Kok lari-lari di orang? Kamu mengakui Injil sama Taurat atau enggak? Mengakui tidak? Apa? Enggak sekarang saya tanya tadi dari sejarah. Udah selesai bahas sejarah. enggak saya tanya kamu jawab dulu kamu cuma bisa bertanya enggak kalau kamu bisa bertanya iya kalau kamu nggak bisa jawab saya tutup diskusinya tutup diskusi lu diskusi sejak kapan diskusi nanya doang lu itu cuman tanya doang oh iya dong kami mengakui ya saya mengakui bahwa ada Taurat dan Injil terus 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 kamu kamu kalau kamu nggak mengakui apa sih saya bilang mengakui saya mengakui itu kamu bilang kalau kamu tidak mengakui ini kamu telinganya rusak telinga cuma doang besok telinga kalau duitnya banyak yang bilang kita kamu Taurat benar dong yang bilang kitab kamu Taurat dan berinjil siapa itu kan catatan-catatan manusia yang diklaim sebagai Taurat dan berinjil sejak kapan umat islam mengakui bahwa kitab lu yang namanya biblos itu Taurat dan berinjil pede banget loh gr banget loh sekarang kita kamu bagaimana kita saya nggak nggak bagaimana-bagaimana Alquran pakai tulisan aslinya dari Allah dari Allah dari mana dari Allah dari Allah ada saksinya ada dong ada dong yang nulisnya ada ada saksinya nggak ada dong Zaid bin Sabit sebagai penulis manusia kan kamu mau kamu mau saksinya dari manusia juga kan ada malaikat Jibril saksinya manusia juga kan ya malaikat Jibril yang ngantar kepada Nabi Muhammad lah terus Tuhan lu aja kenapa ya jangan suka ngebahas agama orang lain itu memang kenapa itu memecah persatuan memecah apa mecah-mecah-mecah ini saya akan ajarkan kebaikan dalam islam kamu ngajarin yang kebaikan dari agama kamu iya ini ini saya mau ngajarin kebaikan bahwa Tuhan kami tidak pernah mengambil dari orang saya kasih tahu ya buah pohon itu akan menghasilkan buah yang baik pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik Paulus ada buahnya enggak 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 menghasilkan buah yang baik pohonnya tidak baik pembunuh sebagai rasul udah baik kenapa kamu yang mana ya kenapa kamu percaya Paulus sebagai seorang pembunuh menjadi rasul kalau kamu memang percaya bahwa ada buah yang pohonnya baik menghasilkan buah baik kenapa kamu percaya Paulus pembunuh menjadi rasul Hah kuy kuy lah ngawur aja lu dia kan terpanggil makanya kamu baca biber terpanggil 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 oke 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 bagaimana kisah kisah Paulus itu ketika dipanggil ayo mana yang tahu kamu atau saya sekarang gini sejarahnya tidak sekarang ada sejarahnya kamu tercatat agama kamu tercatat ada enggak agama tercatat tercatat di mana di KTP maksudnya di mana saja Oh jadi tidak ada sejarah Islam gitu ini gini gini di mana sejarahnya dimana ya yang pencami diam aja Ami orang seperti ini ini yang hadapi senang sayang dimana oke bentar ya polisi jangan tantrum dong Pak polisi polisi begini kualitas polisi begini Oh my God Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman YouTube ya hari ini kita kedatangan seorang polisi dari Kristen yang mana dia marah-marah kesini padahal saya sedang berdiskusi dia lupa ada rumurum Kristen teman-teman ya dia lupa bahwa rumurum Kristen bahkan menghina Islam ada channel yang sengaja diam dulu dong Pak 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 dulu waktu sebelum jadi polisi diajarin nggak tata kerama Pak Pak Anda itu polisi diajarin nggak tata kerama bahas-bahasanya mengecah belah loh Oke Anda sudah datang ke rumurum Kristen Anda sudah datang ke rumurum Kristen yang membahas Islam sudah saya sudah datang di rumah siapa di rumah siapa di rumah mereka tuh nggak ada di rumah siapa anda masuk jangan dusta anda eh jangan bohong anda polisi ya polisi seperti ini tidak berimbang dia masuk kurung Islam saya tapi dia tidak masuk kurung Kristen mangi saya oke 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 diam-diam-diam-diam-diam-diam ya ini oke ini Pak polisi seperti ini hati-hati teman-teman ya dia tidak ada ini oke 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 kurang bagus dan kurang oke di negara NKRI kita nih uniting diversity berbeda-beda kamu tahu apa yang disebut dengan demokrasi aparat tahu nggak apa yang disebut dengan demokrasi tahu nggak apa disebut dengan demokrasi demokrasi adalah kebebasan dalam berpendapat saya berpendapat bahwa ketika saya membaca kitab Anda 1-12 ayat 11 disitu terlihat Tuhan mengambil istri orang bantah saya kalau anda mampu tapi nggak usah memecah belah nggak usah itu dengan menjelekan kalau Anda mengatakan saya dengan membawa ini menjelekan ini saya sendiri ini saya ini ini saya apa polisi Anda sebagai seorang polisi masuk-masuk ke rumah Islam di mana kami mengadakan diskusi dengan baik salah satu rumah yang terbaik yang nampak yang tidak pernah mendeskreditkan agama lain ini rumah saya Anda masuk rumah Kristen dimana disitu Islam dinistakan bahkan disitu debat kesil dibiarkan makanya Anda jangan sok bijak dan Anda tidak berlaku adil ketika Anda tidak masuk rumah Kristen tidak menghasilkan saudara Anda tapi Anda masih belum saya tantrum Anda tidak adil saya bilang nggak usah ngebahas aparat seperti ini yang sangat berbahaya ya teman-teman yang kebelah nggak usah memecah belah coba apa yang nonton kalau ada kata-kata yang menyati-kata hati saya minta maaf tapi saya enggak mau ada pemerhatan naik kesini Anda duduk-nuduk saya pecah belah Anda memenangkan Anda memenangkang saya ke demokrasi saya Anda mau kekang Anda melanggar aturan kabur Anda sempat bertanya ranah teologi kami ketika Anda bertanya saksi tentang Alquran itu saja sudah masuk mendebat agama kami tiba-tiba anda sok bijak mengajarkan jangan jangan-jangan diskusi Anda saja sudah membuat pertanyaan itu sudah mendebat agama lain sok bijak saya nggak takut walaupun ada polisi sekalipun ketika anda seorang seorang polisi masuklah ke sini kalau anda mau menasihati saya katakan dengan baik awal saja Anda sudah bertanya tentang agama saya mana saksi narasi Anda sebagai Kristen bukan sebagai polisi Anda pikir ketika anda ada seorang polisi saya ke sini saya ketakutan gitu Hai saya membuka komal saya sebagai kontor terhadap orang-orang Kristen yang akan menistakan agama Islam semakin dibiarkan semakin kurang ajar maka seolah-olah saya membiarkan penistaan terhadap agama saya enak saja nek-nek kesini tantrum kamu pikir saya akan ini akan takut gitu aku ingat namanya aku aku ingat namanya dia salah satu boleh memberikan masukan kasih katakan Oh ya itu salah tapi kalau seandainya yang kita lakukan ini seperti yang ya mohon maaf ya saya juga tidak sepakat dengan rum lain yang terang-terangan menghina menista tanpa ada tanpa ada asbab dulu ya tidak sepakat juga dengan itu walaupun pernah saya lakukan itu dulu saya pernah melakukan hal itu dulu dan itu saya sesali saya mau kita ini counter ya kenapa sekunter ini ini adalah hujah dari saya atas counter terhadap Rumica dan Rumikana yang mana disitu mempertanyakan Islam tapi saya tidak diizinkan naik untuk bertanya jawab dengan mereka tapi saya mengizinkan teman-teman Kristen menjelaskan keyakinan mereka dengan ranah diskusi dan ternyata tidak sedikit umat Kristen yang naik ke sini tanya kepada Bang Irip apakah anda pernah di diskreditkan disini Bang Irip sebagai Kristen pernah tidak Anda saya hinakan di sini fos nekron saya pernah tidak fos kamu saya hinakan rumah paling nyaman paling enak untuk diskusi disini paling enak nyaman nah kalau saya saya rum barbar rum yang membiarkan sabung Tuhan rum yang membiarkan penistaan dibiarkan sementara saya tidak boleh membuka rum yang mana saya bisa kontrol rum ini saya orangnya sendiri bilang Bang Irip sendiri bilang dan fos kamu pernah tidak saya rendahkan kamu di rumah saya fos jawab fos jawab jujur pernah tidak saya rendahkan kamu jadi ketika ada rum-rum yang yang lebih berkualitas dan kalian halang-halangi kalau pikir saya takut gitu udah 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 Ustaz Allah lagi masalah bukan Adila Adila bersikap Adila kalau anda ingin bersama saya bersinergi Ayo Unirifah sama-sama kita bangkit yuk bangkit dalam rana apa Mari kita jadikan diskusi ini bukan sebagai asbab perpecahan lebih baik dong Unirifah contohnya gini jangan dong kata-katanya begini ini bantah kata-kata ini karena kalau saya baca ini disini baca tolong kalian baca ini ini pertanyaan sebenarnya walaupun ini berbentuk pernyataan ya karena tidak ada tanda tanya Tuhan ambil istri karena secara tekstual tertulisnya begitu tapi penjelasannya entah secara filosofi entah secara hemenetis itu hak kalian sebagai orang Kristen menjelaskan nah nanti kalau kalian bertanya kepada saya saya insya Allah akan jawab kalau saya mampu jawab kita disini mencoba dari sisi lain ranah debat-debat lintas agama dirum lain banyak sekali terjadi bahkan mohon maaf saya sendiri miris dengan saudara-saudara saya muslim muslimah itu terlihat menghakimi orang lain saya tidak sepakat dengan hal itu maka saya buka room yang saya berharapnya rum ini lebih edukasi itu loh kalau Bapak tadi mengatakan membawa narasi misalnya unik nggak boleh dong gini-gini dasarnya ini lho ini kahu HP sekian-sekian unik nah atau unik dasarnya nanti efek demunin saya terima itu sebagai masukan tapi ketika dia sebagai Kristen lalu dia apa namanya sudah mulai masuk ke ranah teologi dengan pertanyakan mana saksi mana saksi dan dia sendiri melarang untuk diskusi itu apa namanya apa maksudnya dengan itu udah 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 dibahas siapa lanjut lanjut Oke kita lanjut teman-teman ya teman-teman yang di bawah izin ya kalau teman-teman yang di bawah yang mau naik itu tolong yang nonis aja karena ini saya membahas tentang kitab suci nya mereka itu kitab Samuel jadi kita berharap yang disini itu teman-teman Kristen dan mohon maaf ya buat teman-teman teman-teman muslim kalian kalau mau bertanya tentang usul Vicky pergi ke Mbak Aisyah itu suaranya kersek-kersek tolong di minit dulu kalau kalian butuh tentang Vicky cari Ustadz Wafi kalau kalian butuh tentang apa namanya tasir atau segala macam cari ulama kita ada Ustadz Aldi ada Bang Ali kalian kan tahu kan komal-komal mereka nah room saya ini adalah room counter room counter room tanya-jawab room diskusi diskusi akademis akademis itu maksudnya apa room diskusi yang mengedepankan literatur maksud saya itu literatur dulu baru penjelasan ya itu maksudnya ya jadi teman-teman kalau kesini tuh minimal itu baca dulu lah minimal yang kalian baca adalah kitab suci kalian sendiri kalaupun kalian bertanya terkait Islam tolong literasi apa yang mau kalian bawa jangan asumsi kalian kalian lemparkan kepada saya ya misal kalian baca hadis tunjukkan hadisnya kemudian kalau kalian mau baca Al-Quran tunjukkan ayatnya saya tidak pernah khawatir ya udah enggak enggak ini untuk teman-teman yang dibawah kalau mau naik ke sini pertama bawa literatur Oke sebelum kita sampai ya kita bikin satu-satu lagi buat teman-teman aduh aku enggak mau naikin muslim dulu ya karena aku lebih memprioritaskan teman-teman Kristen aja guys jadi kalian kalau butuh ilmu yang untuk teman-teman muslim kalian bisa kok cari rumur muslim lainnya ini ini bukan rumus taza atau ulama saya bukan usaha tulama saya pendiskusi saya mahasiswi ya banyak hal yang ingin saya tanyakan ya oke oke kita sapa dulu ya teman-teman yang diawali dengan emosi ya Uni Rifat tadi enak-enak si bawa masuk ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya hai 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 ngelik pula ya kan oke Bismillahirrahmanirrahim kita sapa-sapa dulu tamu kita oke teman-teman seperti biasa saya ditemani oleh coho saya dan salah satu partner saudari saya itu Ami dimana menguatkan hujah saya nanti dalam sisi Islam tentunya disini sudah ada teman-teman kita Kristen diantaranya yang sudah biasa masuk di rumah saya yaitu yang pertama adalah Vos ada Bang Giri Boling yang tidak perlu kita perkenalkan kembali kemudian disini sudah ada Mbak Aisyah Mbak Aisyah ini sudah beberapa kali masuk ke rumah saya Mbak Aisyah harus siap ya membawa data dalil terkait nanti pertanyaan dari teman-teman kita yang apa non muslim Alhamdulillah di rumah saya itu memang saya berharapnya yang muslimah yang lebih naik ya karena saya ingin memajukan muslimah disini jadi teman-teman muslimah yang punya kapasitas menjawab silakan bergabung di rumah saya Insyaallah kita bahu-membahu menjawab tuduhan-tuduhan terhadap Islam tentunya nah by the way teman-teman muslimah yang dikatas juga tolong bawa data seperti kepada teman-teman muslim saya meminta sudah ada data Oke dan teman-teman ya di sini sudah ada Joandre Ami di Naca saya mau sapa dulu ini yang belum yang baru pertama masuk nih Joandre perkenalkan diri anda muslim atau non muslim by the way selamat datang di rumah saya ya selamat malam saya Kristen Oke terima kasih saudara Kristen yang sudah masuk di sini silahkan standby dulu ya silahkan makan gorengan rohani yang sudah anda ada di meja anda ya silahkan dimakan gorengan rohani kopi rohani teh rohani yang sudah ada di meja anda masing-masing terima kasih sebuah anda kenyang secara rohani pastinya Ami lalu Ami 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 muslim dan muslim Ami saya muslim Oke Ami siap menjadi narasumber atau ada mau ditanyakan terkait tentang Islam Ami kenapa aku putus-putus ya audionya nggak sinyalnya nggak oke Ami nanti Ami satu kali pertanyaan habis itu Kakak turunkan ya karena kita prioritas untuk diskusi Oke Mbak Isah ya siap dan standby kita sampai dulu Naca Naca muslim atau non muslim Ami saya turunkan dulu ya nanti Ami kalau ada apa nanti naik lagi deh teman-teman muslim jangan terlalu banyak kene ke atas ya karena tidak akan naikkan teman-teman muslim apa namanya yang yang apa ya maksudnya yang 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 tidak punya kapasitas menjadi narasumber maksudnya tanah bambu kamu segera naik kalau anda Kristen saya menunggu anda selamat datang di rumah saya by the way tapi terima anda selam kak aku Islam tapi Naca ada yang ditanyakan aku Islam tapi nggak mau juga nuduh mereka itu kalau mereka itu salah ini tak apa namanya suaranya hilang-soranya hilang sorry apa deh kalau tes tes ya gimana gimana lanjut aku Islam tapi maksud aku tuh aku nggak mau juga ngomong kalau orang Kristen tuh salah gitu jadi aku mau jadi mereka tuh emang beneran salah Pak gimana gitu nggak mau langsung ngomong kalau Oh ini kitabnya dipalsuin atau gimana ini bentar Naca umurnya berapa Naca aku umurnya 20-20 Oke berarti sudah cukup dewasa pertanyaan saya mau saya lempar kepada kamu kamu Islam muslim ya muslimah ya menurut muslimah menurut Islam Apakah agama di luar Islam itu agama yang benar aku ini Kak apa namanya masih mencari lah istilahnya ya Oke kamu standby kalau masih mencari berarti kamu Islam KTP gitu maksudnya kamu belum tidak terlalu percaya dengan agama Islam percaya karena ini keturunan aja sih Oke tuh kamu ya tit Picin pernah aku ngering di bilang kayak tadi deskripsi aku pengen mencari hiệu-genocentern 810 teman-teman kita sudah kedatangan beberapa tamu langganan saya yang sudah ya sering diskusi dengan saya Bang Irribu nghe Salam馬ikum salam ya salam ya Bang Irribu ya SemogaВО Celalau ya Kalau memang, silahkan Saya Kristen Oke Ya mungkin Samuel 12 ayat 11 Nanti, nanti, nanti pak, nanti Nanti, ya oke Kita berkenalan dulu ya, kita berkenalan dulu Ini yang dimaksud Tuhan itu Nanti, nanti Oh, gimana, ini perkenalkannya gimana Oke, saya akan buka Belum sampai sesi tanya jawab Belum sampai sesi tanya jawab Oh, belum, sorry, sorry Oke, teman-teman saya akan pandu dari sini ya Jadi, saya sebagai pemilik room dan juga host Ditemani kohos saya dan partner saya dalam ranah diskusi ini Yaitu Ami, Ecebi, kami bertiga Trinita, tiga wanita Malam ini akan menemani bapak-bapak dan ibu-ibu Untuk berdiskusi, dimana diskusi kali ini Adalah bertujuan pertama Menjawab atau meng-counter room-room Kristen Yang sama, membuka komal, juga membahas tentang Debat lintas agama, dengan cara yang jauh lebih baik Dengan apa, memberikan kesempatan kepada teman-teman Kristen Menjelaskan tanpa Berniat untuk libat kusir Apapun jawaban kalian, itu adalah hak kalian Untuk kalian imani Dan di sini kita berdiskusi dengan cara santun Tidak ada tendensi kebencian Tidak boleh Dan tidak boleh menggunakan narasi-narasi provokatif Tema yang saya bawa ini Ini berdasarkan tekstur tulisnya Silahkan kalian baca Satu somal pasal 12 ayat 11 Dan tema ini adalah Tema tertulis ya Bukan kesimpulan dari tekstur tulis Bukan sesuatu yang tidak ada tertulis Tapi ini tertulis Kami, Trinita, Riva, C.B. dan Ami Akan memandu diskusi kalian Kurang lebih ya, 2500 jam ke depan ya Yang lain, sebelum saya kasih kesempatan bicara Stand by dulu Kita akan bersenang-senang dalam ranah diskusi ini Semoga diskusi ini menjadi Jalan juga buat kita saling Bergandengan tangan Walaupun kita berbeda Kita siap-siap menerima perbedaan ini Sebagai ranah Bahwa, oh ya, iman kita berbeda Tapi kita tidak harus saling bermusuhan Sebenarnya ujian kesabaran bagi kita gitu ya Boleh kita melakukan satir ya Menggunakan satir Karena itu salah satu keindahan dalam ranah dialektika ya Yang tidak boleh adalah melakukan logikal falasi Ya, logikal falasi yang paling seri dilakukan orang-orang dalam ranah diskusi Yang pertama adalah Etohominem Yaitu menyerang pribadi Red Herring Lari-lari dari topik Kemudian Stroman Yaitu menyimpulkan sesuatu yang tidak pernah disimpulkan oleh orang lain Lalu menyerang kesimpulan itu Kemudian apalagi ya Banyak sebenarnya circle debat Melakukan debat yang berputar-putar Berputar-putar Kemudian apalagi ya C.C. tidak menghafal semuanya ya Ke 33 logikal falasi itu Bahkan saya bisa menambahkan sendiri logikal falasi itu Ketika di room saya kalian melakukan sesuatu yang saya bikin tidak nyaman saya ya Akan saya kick dari peradaban Saya dilempar ke Danau Toba Baik Riva Sihab Oh bukan Tidak boleh ya Mengaku-ngaku nasabnya sampai ke Sihab Nah, Ustazulim Jalik ya Riva Anak Yahriman akan menemani kalian berdiskusi pada malam kali ini Oke Tuhan ambil istri Ini tertulis dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 11 Mohon teman-teman Kristen yang punya Bible di rumahnya masing-masing Dibuka versi Bible kalian masing-masing Dan bacakan kepada kami ya Secara Ya, jujur Itu saja 1 Samuel bersama perikobnya 1 Samuel Pasal ke-12 ayat 11 Nah Saya akan meminta Saudari Cebi untuk menunjukkan ayatnya Saudari Cebi dari versi yang kita temukan di aplikasi atau di Google ya Dan mungkin kalian boleh bantai ini sebagai referensi Boleh kalian tunjukkan yang versi manapun Terjemahan baru, terjemahan lama, terjemahan ini, terjemahan itu tuh hak kalian Silahkan Nona Cebi Kita tutup untuk temanya ya Kita close dan Cebi dibukakan dalilnya Biar kita baca bersama-sama 1 Samuel pasal ke-12 ayat 11 Ini ada beberapa premis ya Ini Oke, oke Coba ini bicara Tanah bumbu Kalau bisa Samuel 12 itu dibuka Bukan hanya ayat 11 saja Tapi Ayat 11 sampai 14 Karena itu berhubungan Boleh, boleh, boleh Kita gini aja Cebi unikirim screenshotnya ke Cebi ya Oke Satu-satunya Ya, enggak unikirin screenshot aja Oke, yang-yang noise tolong dibuat dulu Tanah bumbu Jangan dicas ya handphonenya Kalaupun ngecas enggak bermasalah sih, enggak apa-apa Tapi kalau bermasalah jangan Oke, kita akan ambilkan ya Oke Cebi silahkan unikirimkan ke Cebi sekarang Yang sudah saya tandai fokus di Samuel itu Nanti Cebi langsung jadikan thumbnail ya Oh ya, saya berusaha Baik Semumpung kohos masih menampilkan dalilnya Saya mengajak teman-teman semua Baik muslim ataupun non-muslim Saya menghimbau kepada kalian semua Kalian pemilik komal Kalian yang suka berdiskusi tentang lintas iman Kalian yang berniat untuk mengijili seluruh makhluk Kalian yang berniat berdakwah Bilhikmah Mengadakan jihad dengan cara berdakwah Kemudian kalian membela agama Allah Dengan bermaksud untuk menyebarkan Bagaimana Islamnya rahmatan di alamin Saya mengajak kalian semua di TikTok ini Yang pertama adalah Lakukan dengan cara baik dan benar Ya Lakukan dengan cara baik dan benar Yang kedua Jangan menggunakan kata-kata Yang narasinya itu menimbulkan kebencian Yang ketiga Mari lakukan dialektika Yang betul-betul Dimana dialektika ini Sesuatu yang dilakukan secara Suka sama suka Jangan ada paksaan Nah dan jangan pernah memaksakan paradigma kalian Terhadap orang yang lain Kenapa? Memaksakan paradigma itu akan menjatuhkan kita Kerana debat kusir Nah kemudian Gunakan literasi ketika kalian berdiskusi Jangan kalian simpulkan sendiri ya Jangan pernah menyimpulkan sendiri Apapun yang kalian tidak mengerti gitu Pertanyakan Bawalah kalimat pertanyaan Boleh kalian mengadakan pernyataan Asal pernyataan itu dilandasi dengan literatur ya Mari saya hibur bersama-sama Yang mulia Yang mulia Sepertinya Masalah secara teknisnya Sudah deh Nggak usah dijelaskan lagi Langsung Kamu bosenan ya orangnya CB ya Dah sering potong gaji Potong gaji Oke baik Terima kasih Terima kasih kohosku Terima kasih Baik Permaisuri Oke Teman-teman yang Kristen Silahkan sudah tampil Di hadapan teman-teman Kristen semua Ada dalil yang ketika saya baca Yang Kenapa saya merasa agak aneh gitu ya Karena ada beberapa premis Nah premis ini kan saya catatkan Pertama Premisnya adalah Tuhan mengambil istri orang Untuk ditiduri orang lain Itu premisnya ya Tuhan mengambil istri orang Untuk ditiduri Yang kedua Tuhan menghukum pejina Dengan membiarkan Atau bahkan menjadi asbab berjinanya orang lain Oke Satu Dua Tuhan menghukum pejina Dengan memberikan Menjadi asbab berjinanya orang lain Kemudian yang ketiga Adalah Tuhan menghukum Bukan menghukum orang yang berjina Melainkan orang yang tidak berjina Tetapi kerabat dari yang berjina Itu yang dihukum oleh Tuhan Ada tiga premis Yang keempat adalah Tuhan membiarkan Atau mengizinkan Atau bahkan menjadi penggagas Terjadinya adegan mesum Di seluruh alam Eh sorry Di hadapan banyak orang Di hadapan bandi Israel Jadi ada empat premis ya Yang pertama Tuhan mengambil istri orang Diberikan ke orang lain Oke Tuhan menghukum Pejina Dengan Membiarkan Atau Dengan membuat Bahkan membuat Membuat perjinahan baru Ketiga premisnya Tuhan Tuhan Maaf Yang kemudian Ini stikernya bisa dibuang Ke danau Toba enggak Stikernya bisa dibuang Stikernya dari tadi Udah dibuang Ke Wakanda Makanya ganti HP HP lu lelet Apa yang sudah terjadi 1500 tahun lalu Masih aja disimpan di HP lu tuh HP HP mahal Mehong aja HP Tapi gitu oke Baik teman-temanku yang Kristen Silahkan kalian baca dulu Ayatnya Di 2 Samuel Pasal 12 Ayat sebuas Tolong dipelajari dulu Tolong dipelajari dulu Sebelum menjawab Saya tidak mengajak kalian Untuk buru-buru menjawab Kita masih panjang perjalanan Saya akan menemani anda Selama 2500 jam ke depan ya Ini kalau saya mampu Kalau nggak mampu Ini kalau tanya Untuk premis-premis yang ketiga Ini itu kan bilang Bahwa Di depan publik ya Saya akan bacakan Iya saya akan bacakan 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 Sambat-sambat Sambat-sambat Saya bacakan Oke Pertama kita bahas premis pertama dulu ya Dan silahkan teman-teman Kristen Yang ada 1, 2, 3, 4 Ini menjawab ya Pertama Saya akan bacakan darinya secara keras Dan dengan tidak mengurangi Satu huruf pun ya Oke Saya masuk ke ranah Kitab ini Baik Oke 2 Samuel pasal ke-12 Fokus di ayat 11 Walaupun perikobnya sendiri adalah Natan memperingatkan Daud Sehingga Daud menyesal Maka di fokus pertanyaannya adalah Di 2 Samuel pasal 12 Ayat 11 Beginilah firman Tuhan Bahwasanya Malapetaka akan kutimpakan ke atasmu Yang datang dari kaum keluargamu sendiri Aku akan mengambil istri-istrimu Di depan matamu Dan memberikannya kepada orang lain Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu Di siang hari Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi Tetapi aku akan melakukan hal ini Di depan seluruh Israel Secara terang-terangan Dan premis pertama adalah Tuhan mengambil istri orang lain Diberikan kepada orang lain Tepatnya adalah Tuhan memberikan istri Daud Kepada anaknya Daud Untuk dihubah-hubah Nah begitu Itu dulu premisnya Siapa yang mau menjelaskan dulu Siapa yang mau menjelaskan Izin siapa yang mau menjelaskan Tanah Tanah Bumbu Waktu ada 3 menit untuk menjelaskan Dimulai dari 200 jam besok Ya sekarang lah Yang pertama itu Saya gak tau Nathan apakah memang Dari Tuhan langsung atau tidak Itu Nathan yang berbicara Itu yang pertama Yang kedua Izin, izin, izin Udah baca dulu ayatnya Aduh kok begini sih Disitu jelas tuh Beginilah firman Tuhan Terus kata premis ini juga Sudah Memberikan istri-istrinya itu Nah sedangkan itu baru aku akan Berarti belum tentu Dia melakukan sesuatu Belum tentu Karena kan kita harus baca Sampai bawah ini Berarti kamu gak baca ayatnya Secara lengkap deh Kamu tau gak tanya bintang itu Ayatnya itu Samuel 11 Samuel itu Samuel 12 itu Gak boleh dipotong-potong Dari 11 sampai 14 itu Gak boleh dipotong-foto Jadi satu ayat Harus dari 11 sampai 14 ini Jadi tau maksudnya itu apa Jangan cuman memotong Dari ayat 11 doa Sama kayak cerita novel Masa dipotong-potong Cuman diambil Ini boleh gak Saya yang menjawab duluan Oke tanah bumbu Bentar saya reaksi dulu Tanah bumbu ya Ada tiga jawaban dari tanah bumbu Yang pertama Dia tidak tahu Apakah ini perkataan Nathan Atau firman Tuhan Padahal jelas disitu tertulis Beginilah firman Tuhan Saya bingung dengan tanah bumbu Ini maksudnya apa Kamu mau mengkritisi kita Kamu sendiri Ya silahkan itu gak ada urusannya Sama saya Yang kedua Dia bilang itu Tuhan akan Tuhan akan kamu gak tahu Itu tanda bintang apa Tandanya makanya Kalau kamu punya aplikasi Yang berbentuk seperti saya ini Kamu klik tanda bintangnya Maka kamu akan menemukan Di ayat yang lainnya Yaitu di ayat 2 Samuel pasal 16 Saya 22 Dimana disitu Maka dibentang alakemah Bagi Absalom Di atas soto Lalu Absalom menghampiri Gundi-gundi ayahnya Di depan mata seluruh Israel Itu terjadi di 2 Samuel pasal 16 Sudah dua Halo tanah bumbu Tolong dibaca kitab kamu Kan saya sudah bilang dari awal Kalau kalian yang orang-orang Kira-kira-kira Yang neung Terima kasih Jangan ditiru seperti saya Itu berbicara dengan cepat Karena itu hanya keahlian saya Saya punya bakat disitu Kalian belum tentu Oke Silahkan Fos Oh iya Satu lagi Kata dia jangan dipotong-potong Halo 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 Mana ada itu Bapak-bapak di gereja Atau mana ada Sumpah dita-pendita Ketika berbicara Baca dari satu kitab kejadian Sampai di kitab wahyu Pasti dipotong-potong Ayatnya ketika bercerama Di atas podium Oke baik-baik-baik Oke Oke Fos Silahkan Fos Premisnya ya Fos Diingat premisnya apa Fos Jadi begini Uni Premisnya dulu sayang Adekku premisnya dulu Premis Uni Tuduhan Uni apa coba Tuduhan Uni apa yang mau kamu bantah Kenapa Tuhan mengambil istri orang Kenapa Tuhan mengambil istri orang Istri da Istri da Apa bukan kenapa sih Itu Benarkah Tuhan mengambil istri orang Lalu diberikan ke orang lain Nah itu premisnya Nah Udibad Jadi kepertanyaan Silahkan Fos Oke Sebelum saya menjawab Saya harus pakai dalil kan Siap Oke Dalilnya di ayat 9 Ayat 9 Kita lari Baca dong Fos Jadi disitu Kenapa Tuhan berfirman kepada Nathan Bahwa Tuhan akan mengambil istrinya Dan diberikan kepada orang lain Disitu Dikatakan di ayat 9 Bahwa Daud mengambil istri Temannya Atau orang lain Jadi Kesimpulannya Dalilnya di Ibrani Ibrani 12 Ayat 6 Sampai 7 Kalau ini boleh buka Silahkan buka Oke Ini buka sekarang Ini akan meluncur langsung Boleh Boleh dibaca Oke Boleh Ibrani 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 Pasal 12 Ayat 6 Oke Sampai 7 Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya Dan ia menyisah orang yang diakuinya sebagai anak Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak Dimana kata dapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya Oke silahkan Berarti ini betul ya kejadiannya Kejadiannya betul berarti Oke Jadi latar belakangnya itu Temanya unik ini Ditampilkan Karena Ada pelanggaran Yang Daud buat Sehingga Tuhan itu menghajar Daud Seperti cara itu Jadi kami sebagai orang Kristen Bukan berarti kami telah ditebus juga Bukan berarti ketika Ketika saya berbuat dosa Saya tidak dapat hukuman Tapi kami Orang Kristen itu Ada hukuman Tabur tuai unik Jadi apa yang kita tabur Itu yang kita tuai Misalnya Saya Berbuat jahat Pasti Tuainya juga jahat Jadi Ayat ini Menggambarkan seperti itu Oke Terima kasih Oke berarti Fos membenarkan ya Tuhan mengambil istri orang Untuk diberikan ke orang lain Berarti itu benar ya Karena jawabannya karena Sudah ada penjelasan berarti Berarti betul itu terjadi ya Kamu aku ini terjadi betul Betul Oh betul Oke aku tulis disini betul Kata Fos Maka aku tidak salah ya teman-teman ya Aku tidak salah teman-teman Tidak salah Begini Iya pos Jadi begini Jadi Tuhan mengambil istri Daud Diberikan kepada orang lain Sebagai hukuman Terima kasih Berarti sudah ada yang membenarkan Apa ya Agumen aku Maka aku tidak bisa disalahkan ya Fos Mengatakan itu betul Terjadi Oke berarti itu bukan premis lagi Tuhan mengambil istri orang Untuk diberikan kepada orang lain Itu bukan Sebuah premis Atau tuduhan Tetapi itu sesuatu yang nyata ya Jadi teman-teman Kalau bilang aku menghujud agama kalian Salah Karena Fos pun membenarkan Baik kita serahkan jawabannya kepada Siapa lagi yang menjawab Bang Irip atau Joe Andre Tetap premisnya yang sama Biar kita samakan jawaban semuanya dulu Biar tidak ada kepersetikaian Diantara kita bersama Siapa mau menjawab Bang Irip atau Joe Andre Bang Irip Bang Irip Joe Andre Siapa dulu Bang Joe Andre Bang Irip Bang Irip itu double Bang harus benerin dulu Kayaknya defensenya ada problem Mungkin Joe Andre dulu deh Bang Andre dulu deh Saya catat disini Bang Andre Narsumnya ada 4 orang disini Ini kan judul perikopnya itu kan Nathan memperingatkan Daud Sehingga Daud menyesal Jadi kita harus baca dulu nih Latar belakang Latar belakang dari konteks ayat ini Jadi kita pahami dulu Apa yang menjadi latar belakang Sehingga muncul ayat itu Konteksnya apa nih Nah ini kan dikatakan Nathan memperingatkan Daud Sehingga Daud menyesal Nah ketika Anda Mengambil sebuah Katakan gak apa ya Bukan Remi saya anggapnya Sebuah fitnah ya Sebuah fitnah Ketika Anda Oh enggak enggak Saya enggak bilang itu Remi Oke Fitnah ya Fitnah Iya ya ketika Anda Membawa sebuah narasi Di ayat 11 itu Aku akan mengambil istri-istrimu Jadi ayat 11 itu begini Begini lah firman Tuhan Bahwasannya Malapetaka akan kutimpakan Ke atasmu Yang datang dari kaum Keluargamu sendiri Titik Aku akan mengambil istri-istrimu Di depan matamu Dan memberikannya Kepada orang lain Orang itu akan tidur Dengan istri-istrimu Di siang hari Nah jadi Firman Tuhan ini Ini adalah peringatan Kepada Nabi Daud Kepada Raja Daud Dari Nathan gitu loh Jadi Nathan itu Diberikan sebuah Apa Pemberitahu Melalui Melalui Tuhan Lalu Daud menyampaikan itu gitu loh Bahwa Jika Daud tidak Berhenti untuk Melakukan Perbuatan dosa Dengan Bezeba itu Maka Tuhan akan Melalui Nathan ini ya Nathan mengatakan bahwa Tuhan akan Memberikan malapetaka gitu loh Jadi ini semacam kayak apa ya Semacam kayak Warning gitu loh Warning dari Tuhan Agar Raja Daud Tidak melakukan dosa lagi gitu loh Jadi bukan berarti Di sini Tuhan Akan mengambil istri No Tidak seperti itu gitu loh Jadi kalau Anda Mengambil sebuah itu Itu Anda sebenarnya Sudah menyimpulkan loh Menurut saya ya Anda itu sudah menyimpulkan Bahwa Tuhan itu Mengambil istri Jadi Anda sebenarnya Bukan mengambil remis Tetapi Anda sudah mengambil Sebuah konklusi gitu Dari sebuah ayat ini Makanya saya bilang Ketika Ada teman-teman Kristen Yang mengambil ayat-ayat Quran Kemudian Anda langsung Baca Oh baca dulu dong Oh ini ya Anunya Teman Israel kan selalu begitu Baca dulu dong Apa siapa baksanya Saya gak ngerti Begitu juga orang Kristen Ketika Anda membawa sebuah ayat Anda harus baca dulu Latat belakangnya Mengapa ayat itu datang Anda pahami konteksnya Sehingga Anda memahami Jadi ketika Anda Mengambil sebuah Narasi Kemudian Anda menyimpulkan Tuhan mengambil istri Itu Anda Menurut saya itu Konyol banget gitu Jadi Sekali lagi saya katakan Ini adalah Ijin Anda sudah membaca ayat ini Seluruhnya Bentar bentar Anda sudah membaca ayat Udah Udah Oke Oke siap Jadi poinnya Esensinya Esensinya Natan Esensinya Natan itu Melalui Pirman Tuhan Jadi Natan itu diberikan Sebuah pirman Melalui Apa Penglihatan itu Memperingatkan Raja Daud Nah kalau Raja Daud Tidak Berhenti untuk Tidak melakukan lagi Perbuatan dosa Tuhan itu memberikan Warning kepada Nabi Daud Melalui Natan Itulah warning itu Beginilah pirman Tuhan Itu loh Buinnya Bukan berarti Cuhan itu Itu bukan Itu adalah warning Oke Anda mengatakan Disini warning Atau peringatan Pertanyaan saya Dosa itu sudah dilakukan Itu belum Enggak Denang Diam Diam dulu Saya tidak ada urusan Anda mengatakan ini warning Saya memastikan siapa yang terbukti Mempelintri Kita akan buktikan bersama-sama Teman-teman 1,6 yang lihat Pertanyaan saya Warning itu Ketika mengatakan ini Jangan kau makan Sebelum dimakan Itu baru warning Pertanyaan saya Ini konteks Saya mau bertanya Saya mencontohkan warning Saya mau tanya kepada Anda Warning Kenapa Anda tidak mau Secara komprehensif begini Saya mau tanya Saya mau tahu Definisi warning apa Peringatan itu apa Warning itu peringatan Saya mau tahu Kamu paham gak Ini sebuah warning Karena ini Peristiwanya sudah terjadi oleh Daud Daud sudah menjinahi Betseba Kamu paham gak itu Warning itu Ketika peringatan diberikan Perbuatannya belum terjadi Perbuatannya sudah dilakukan Kamu tahu tidak Ini sudah terjadi bro Ini sudah terjadi Makanya Oh jadi Ketika Diberikan Penggiatan oleh Tuhan Makanya Nathan Nyata menyampaikan firman Tuhan ini Kepada Nabi Daud Jadi ini adalah firman Yang diatakan oleh Nabi Daud Bukan berarti Mengambil istri orang bro Seperti konklusi Anda Anda sudah menarik Sponsi Saya kasih kamu waktu Tadi saya diam Ketika kamu bicara Ketika kamu bicara Saya diam Tolong jangan dipotong Ketika saya bicara Biar kamu dapat poin Saya giliran saya sekarang Saya akan minta Yang lain diam Ini urusan saya dengan dia ya Sedangkan Fos sendiri Mengatakan bahwa itu benar terjadi Sementara kamu mengatakan Bahwa ini warning Dan ini tidak terjadi Oke kita baca ayat ini bersama Teman-teman ya Perikopnya saja Nathan memperingatkan Daud Sehingga Daud menyesal Disini kita lanjut ke ayat Yang saya maksud ya Kita baca disini Kemudian pergilah Nathan Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan Oh sorry 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 Kita lanjut ke 2-2 Beginilah firman Tuhan Bahwasanya Malah petaka akan kutimpakan Ke atasmu yang datang Dari kaum keluargamu sendiri Aku akan mengambil istri-istrimu Di depan matamu Dan memberikannya kepada orang lain Orang itu akan tidur Dengan istri-istrimu Di siang hari Sebab engkau Telah melakukannya Sebab engkau Telah melakukannya Perbuatannya Sudah terjadi Kalau perbuatannya Sudah terjadi Ketika Tuhan memberikan peringatan Maka peringatannya Hukumannya akan dilakukan Perbuatannya sudah dilakukan Sebab engkau Telah melakukannya Secara tersembunyi Tetapi aku akan melakukan Hal itu di depan seluruh Israel Tuhan macam apa Ketika mengatakan Kau telah mencuri Kau telah mencuri Diam-diam Maka aku menghukumu Dengan terang-terangan Tapi karena sudah mencuri Akhirnya tidak dilakukan hukuman Tuhan macam apa Yang seperti itu Jelas disitu Saya tidak konklusi Karena kamu tidak pernah Membaca ayat korelasi Kalau kamu Saya suruh masuk Kedua Samuel Pasal 16 ayat 22 Peristiwa itu Benar-benar terjadi Maka dibentangkanlah Kemah bagi Absalon Di atas soto Lalu Absalon menghampiri Gundik-gundik ayahnya Di depan mata seluruh Israel Kamu tidak mengerti Ada ayat korelasi Belajar Bible dulu kamu Kamu bilang Ini tidak pernah terjadi oleh Tuhan Hei Absalon meniduri Istri-istri dari bapaknya Aduh Kamu bilang Saya Ini pertanyaan saya Tuhan macam apa Ketika mengatakan seperti ini Tuhan macam apa Berarti kita tidak bisa Hei Saya disini Saya membuktikan Bahwa kamu Memperintir ayatmu sendiri Kamu bilang Itu peringatan yang tidak pernah Dilempatkan Tuhan sementara Itu sudah terjadi Saya juga bisa Bisa bilang Kalau Tuhan macam apa Saya juga bisa bilang Tuhan macam apa Kalau dunia ini Masih ada yang membunuh Masih ada yang begini Jangan bilang Tuhan yang memiliki kehendak Sudah Sudah jawab Tuhan kamu menghendak Sudah jawab sendiri Ya sudah Berarti benar Menurbankan satu orang Untuk sebagai contoh Berdampak baik untuk Israel Berarti benar Tapi betul terjadi Saya tidak tahu Kamu tidak ada hadir disana Kalau kamu tidak tahu Tidak usah ngomong Sudah tidak tahu banyak omong Pokoknya Kalau tidak tahu Sudah menghendakkan Tuhan macam apa Kalau Tuhan macam apa Tuhan akan berhendak sendiri Ganti oke saya ganti Saya bertanya sama kamu Mungkin tidak Tuhan mengambil istri orang Aduh ya ampun Saya mau tanya sama kamu Menurut kamu Mungkin tidak Tuhan Mengambil istri orang Untuk ditiduri orang lain Mungkin tidak Mungkin tidak Kenapa diam Geliran saya jawab Mungkin tidak Tuhan itu Mengambil istri orang Aduh Tuhan itu biarkan Orang ada pembunuhan Ayo Ya mungkin Mungkin karena orang itu Bisa jadi pantas dibunuh Ya buktinya terjadi kan Artinya Tuhan Kenapa dibiarkan Kenapa dibiarkan Ya karena untuk himah orang hidup Kenapa dibiarkan Aduh Kalau kita bicara di Kristen Juga banyak dibunuh Apakah yang Islam Salim membunuh bagaimana Lagi Kristen sendiri Juga banyak salim membunuh Ya saya mengatuhi Banyak yang membunuh Ya udah kamu jodoh Tapi jangan bilang Tuhan Macam apa dong Gak bisa dong seperti itu Ini loh bagi saya Ini Aduh ini orang bisa gak sih diem Saya itu menjawab Si Andre yang mengatakan Tuhan itu berkata begini Kata Tuhannya dia nih ya Memperingatkan setelah dilakukan Tuhan macam apa Peringatan diberikan setelah dilakukan Peringatan itu sebelum dilakukan Baru diperingatkan Misalnya kamu nih Kamu itu manjurit Aduh ini orang nih Belum ngomong apa-apa Si Andre bilang gini Tuhannya itu memperingatkan Setelah peristiwanya dilakukan Kayak Tuhan terlambat Memberi peringatan Tuhan macam apa Tuhan begitu Masa peristiwanya sudah terjadi Baru dikasih peringatan Yang peringatan itu adalah Sebelum terjadi Baru dikasih peringatan Begitu Sudah membaca di Ayat sebelumnya Kamu sudah memperingatkan Kamu sudah baca belum? Enggak saya tanya Kamu sudah baca belum Sudah baca belum Apakah saya Sudah diperingatnya dari awal loh Tidak bersinah itu Sudah diiringat penjaya awal loh Cuma Daud melakukan kembali Terus Kan si Andre bilang Ini Tuhan memperingatkan Peringatannya ketika sudah terjadi Itu kan tidak dilakukan Nah peringatan itu sudah dilakukan Iya Tapi kan si Andre bilang Ini kan peringatan lagi Jadi Tuhan memperingatkan lagi Setelah kejadiannya telah terjadi Nah peringatan itu sudah dilakukan Tapi Daud sudah Sudah Melakukan kan Nah terus Ya sudah itu adalah peringatan lagi Kembali Jadi Tuhan Berarti waktu itu Tuhan cuma kasih peringatan doang Tanpa bertindak Nah sama aja kayak sekarang Tuhan juga kasih peringatan aja Melalui muslim Melalui islam Melalui kristen Tapi tidak bertindak juga Sama Sama Berarti tidak Berarti kamu mengakui Tuhan Islam pun Dan Nabi Islam pun Tidak bertindak apapun Selama dunia ini Juga masih seperti ini Ada tindakan Tuhan kok Ada tindakan Tuhan Kenapa dia menghentikan seluruh Apa kaitannya dengan diskusi ini Tuhan Maha Kuasa Kenapa terjadi pembunuhan Tuhan sudah peringatkan Kalau kamu membunuh Maka kamu harus Sama sekali dong Loh ada Maksudnya di dalam kitab kamu Di kitab kamu Pembunuh Tidik Sedangkan Tuhan Sedangkan Tuhan Itu Maha Kuasa Kalau kamu gak ngerti Tentang ayat ini Kamu gak usah ikut jawab Mending kamu pergi aja Dari sini Kamu gak punya kapasitas Menjawab berarti Karena kamu gak ngerti Kamu cuma red herring Lari-lari dari tema Gitu loh Ngerti gak? Kalau kamu Dasarnya seperti apa Dasar apa? Sekarang gini Sekarang gini Kejadiannya Saya kasih contoh ya Saya kasih contoh Kamu bisa jawab Kalau kamu gak bisa jawab Sama Ketika terjadi ada pembunuhan Ya terjadi ada pembunuhan Kenapa Tuhan Anda Tidak bertindak Tuhan Islam itu gak bertindak Ada tindakan Di dalam Islam itu Allah memberikan hukum Kalau ada yang membunuh Kita boleh minta kisas Itu salah satu tindakan Tuhan Kenapa ini Berikan hukuman Kenapa tidak dilakukan Dari awal Supaya tidak ada pembunuhan Kamu juga tutup Tuhan Mula Ya udah Bang Irip Tanah bumbu Kalau kamu gak bisa menjawab Mending kamu turun Kalau cuma tantrum Dan kamu cuma curhat Bisa jawab gak? Anda gak bisa membalas Menanya Bisa jawab gak Ya kalau gak bisa jawab Gak usah disini Gak bisa jawab Bang Irip naik lagi dong Tuh Bang Irip jadi ngambak Kamu bisa jawab atau enggak Kalau gak bisa jawab turun lah Bisa gak? Anda juga gak bisa jawab Pertanyaan saya Iya Enggak kamu gak bisa Enggak satu Iya Pertama pertanyaan saya Kamu mampu tidak menjelaskan Kalau mau menjelaskan Itu akan debar kusir Ya kamu gak bisa jawab Karena juga tidak bisa membahas Dasarnya Tuhan isi mana ketika Ada terjadi pembunuhan Allah subhanahu wa ta'ala Itu bukan Tuhan Yang turun jadi manusia Terus mati dibunuh Bukan begitu Kamu kalau meminta Tuhan Menyelamatkan kamu Memang bukan Tuhan itu bukan seperti itu Iya Tuhan seperti apa? Kenapa tidak? Bentar baca Saya tanya Tanah bumbu Eh tanah bumbu Saya mau tanya sama kamu Oke Baik-baik Saya kasih tau kamu Rahsianya ya Tuhan Yang disebut dengan Tuhan itu Dia punya kehendak Pertama Dia memberikan peringatan Dan memberikan kabar baik Kabar baiknya Bagi kalian yang beramal soleh Dan beriman Maka kalian masuk surga Tapi kalau kalian melanggar Maka kalian masuk ngeraka Maka Tuhan memberikan free will Kehendak bebas Dan itu bukan Siapa tahu ada surga dan ngeraka Tapi Kamu gak bisa Tulisan orang Tulisan orang Dan tulisan manusia Terus Sedangkan kamu emang dia Tuhan Kalau dia Tuhan ini Kenapa tidak Tidak dilakukan dari awal Supaya tidak ada menjadi pembunuhan Ya udah Berarti kamu gak percaya dari Tuhan gitu Nah itu sama Dengan kasus ini sama Mas Ayat ini Jangan ada baik kursi Tolong Ya gak gini ya Tanah bumbu ini Sebenarnya dia sedang Tidak mengkritisi agama saya Tapi dia mengkritisi agamanya sendiri Karena justru Tuhannya lebih kejam Daripada Tuhan yang digambarkan dia Tuhan Islam Anda Maksudnya Jadi kata jadi pembunuhan Sesama Islam itu Tuhan Islam Anda mana? Tuhan kami memberikan free will Kalian memilih membunuh Ya masuk ke neraka Hukumannya bisa di dunia Bisa juga di akhirat Tapi ada hukuman Yang maha kuasa itu Maksudnya bagaimana coba? Tuhan seperti apa yang maha kuasa Menurut Anda? Sebut alam maha kuasa itu kan Kalian sebut-sebut Tuhan yang maha kuasa itu Yang seperti apa menurutnya? Menurut kamu seperti apa? Yang menurut kita mau seperti apa? Yang maha kuasa itu Bisa bergandak Tuhan saya Oh gak bisa gitu Mana ada yang dalam Al-Quran seperti itu? Alam maha kuasa Iya maha kuasa Seperti yang kamu mau Ya gak gitu lah Memangnya Tuhan ini Berdasarkan dikte kamu Nah Berarti kan tetap aja Tidak akan selesai Kalau seperti ini Apa aja yang mau diselesaikan Ayat seperti ini Mana terjadi Mana tuangkan Ayatnya aja Jangan melebar kemana-mana Ya sorry ya teman-teman Orang ini gak bisa jawab Tapi yang ada cuma dia curhat dan tantrum Sorry saya butuh orang yang berilmu Yang menjauh kesini Tapi Bang Irip tuh mau jawab Tapi gak jawab Jadi Andre Saya fokus ke Andre deh kalau gitu ya Andre menjelaskan bahwa itu hanya Apa namanya Dia hanya memperingatkan Tapi Andre bilang itu tidak terjadi Karena Tuhan tidak mungkin ambil Maka mari kita persanyakan kepada Andre Silahkan kamu buka Dua Samuel pasal 16 Saya dua-dua Andre Itu adalah ayat korelasi yang dibuat oleh LAI sendiri Bahwa itu Kamu buka Dua Samuel pasal 16 Saya dua-dua Ya saya pikir tadi Si itu tuh ada Ada ininya Ternyata dia cuma pengen Pengen menghindari pertanyaan Masa pertanyaannya Lari-lari kemana Oh Tuhan Maha Kuasa itu ketika ada yang mau mati Terus dihalang-halangi Tuhan Jangan kau bunuh Jangan kau bunuh Maka akulah yang disebut berkuasa Atau ada anaknya yang mau dijolimi Jangan kau lakukan Ya maaf Aku kan cuma bercanda Aku cuma kasihan aja Cara berpikir Bawa kemana Ke Dua Samuel berapa Dua Samuel berapa Ya Dua Samuel pasal 16 Saya dua-dua Dua Samuel pasal 16 Saya dua-dua Korelasinya apa itu? Kok korelasinya apa? Kan itu terjadi Istrinya Daud ditiduri sama Anaknya sendiri Kan Tuhan mengatakan Tuhan mengatakan Aku akan mengambil istrimu Aku akan menimpakan malapetaka Dari kerabatmu sendiri Aku akan mengambil istrimu Dan memberikannya Untuk Sebab engkau telah melakukan Melakukannya secara tersembunyi Tapi aku akan melakukan hal itu Di depan seluruh Israel Dan itu terjadi Ketika gundik-gundiknya Daud Ditiduri oleh anaknya sendiri Yang bernama Absalon Di depan seluruh Israel Itu terjadi Bukannya Tuhan cuma Gertak-gertak doang Lu pikir Tuhan gertak-gertak doang Sama Daud Padahal Daud sudah berjina Dan Daud tidak berhenti loh Faktanya dia justru Menjadikan Bersheba sebagai istrinya Dan membunuh Urea Suaminya Bersheba itu Dan kamu bilang itu tidak terjadi Oh my God Bahkan LAI sendiri Menjadikan itu ayat korelasi loh Saya kan tadi sudah bilang Dari penjelasan Anda Anda tidak paham Dari penjelasan saya Saya kan sudah jelasin tadi Apa penjelasan Anda Anda bilang itu tidak terjadi Awalnya itu kan Makanya kenapa Nathan itu diberi peringatan Melalui firman Tuhan itu Bukan Nathan Daud No no Aduh Kamu ngerti gak sih Makanya kamu baca dulu Nathan memperingatkan Daud Tadi kamu salah ngobong Ini orang sudah salah Sudah salah Ketika Anda membawa pasal Ayat yang dua-dua itu Itu Anda sudah kejap Daud Jadi disitu Kok penjabuhan Itu Kamu tahu tidak Kamu tahu tidak Tanda bintang Kamu punya gak Kamu punya tidak Kemudian di ayat 15 itu Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya Dan Tuhan Menulai anak yang dilahirkan Bekas istri dia bagi Daud Sehingga sakit Lalu Daud memohon kepada Allah Untuk karena anak itu Jadi di ayat-ayat ini Memang ditujukan Kepada Nabi Daud Jadi Daud itu Akhirnya Ada siapannya saran Ketika Nabi Nathan itu Memberikan Penerangan melalui firman Tuhan itu Bahwa Hukuman yang akan Warning yang akan diberikan Kepada Raja Daud itu Makanya dikatakan Beginilah firman Tuhan Jadi Nabi Nathan itu menerima Firman dari Tuhan itu Dikatakan kembali Nabi Daud Iya Terlalu Contohnya Bila Raja Daud Bahwasannya Malam Taka akan ditimpakan Ke atasmu yang datang Dari kaum keluargamu sendiri Aku akan mengambil istri-istrimu Di depan matamu Dan memberikannya keberapa lain Orang itu akan tidur Yang istri-istrimu Jadi bukan berarti Tuhan itu Mengambil istri-istrimu mbak Gitu loh Anda tuh Makanya yang menjadi Esensi saya Kok ini sebenarnya Esensi saya tuh Bukan ke yang lain Esensi saya adalah Anda sudah Menyambil Buah konklusi yang Sempit Yang Anda gak punya nalar Anda gak punya kapasitas Dengan Dengan Akal Anda yang sempit itu Anda mengambil sebuah konklusi Anda mengambil sebuah kesimpulan Yang mengacok Kesimpulannya apa Tuhan mengambil istri itu Yang Anda sampaikan Jadi Anda tuh menarik Sebuah konklusi Padahal itu bukanlah Bukanlah berarti Tuhan itu Masih dulu Anda pahami Saya bilang Pahami Dari konteks ayat itu Iya Tuhan Kacoknya dimana Oh saya ini kuliah Oh saya ini Oh begini Di mata saya Anda Gak berpendidikan Enggak masalah Di mata kamu juga saya Dia gak Ada benernya juga Bapak sayang Anda cuma Jadi cuman Saya bilang Anda tuh cuma Mulut besar Ini 2 ribu orang ini Disuruh Anda Teman-teman ya Anda mengambil sebuah Kesimpulan Padahal Anda Gak membaca Kompleksnya itu Natan memperingatkan Daud Dan itu tidak perlu Disini Natan itu memperingatkan Daud Dan tidak Daud itu menyesal Karena apa? Karena perzinahannya Saya boleh bertanya gak? Saya boleh bertanya gak lagi? Itu diperintahkan Beginilah firman Tuhan Tapi Anda mengambil sebuah Konklusi Bahwa Tuhan mengambil Nah itulah Kesalahan patah Anda itu Konklusi Anda Itu yang salah Gantian dong Jadi Anda minta maaf dulu gak? Mau minta maaf gak? Gak dong Kamu memperintir Kita kamu meminta maaf enak aja Masa kamu menuduh kita Kamu berbohong? Ih kamu menuduh kita Kamu yang kurang Eh Oke Saya akan bacakan Saya akan bacakan Saya akan bacakan Makanya Oke berarti Anda sudah menuduh kamu Tuhan tidak mengambil Istri-Istri itu yang Anda bilang Anda sudah menghina Paham gak? Anda gak sadari Tapi Anda itu merasa Anda itu Anda itu Biarkan dia puas dulu Sampai dia selesai Baru kita ngomong ya Karena dia gak berbohong Anda itu merasa Anda itu pintar Makanya tadi Anda ngomong Oh saya ini kuliah Oh saya ini Jadi begini-begini Anda itu terlalu sombong Padahal Menurut saya Anda itu Maaf ya Dalam kalimu Anda itu Pemikiran Anda itu gak ada Jadi ketika Anda membawa Sebuah konklusi Anda menarik kesimpulan Tuhannya orang Kristen Mengambil istri-istri Istri yang hari Jadi itu konklusi Anda Kesimpulan Anda Padahal tidak Makanya saya bilang Jadi kalau orang Islam itu Gini Orang Islam itu Kalau ayatnya Makanya baca dong Aduh Gak udah belum Gak udah belum Udah selesai belum Udah Udah Si Joe mengatakan Saya mengambil Joe mengatakan Saya mengkongklusikan Ayatnya secara salah Mari kita baca baik-baik Teman-teman ya Kita akan buktikan Siapa yang mempintri Kitab Suci nya sendiri Baik Kita kembali ya Dan dia melupakan Ayat korelasi Dan itu benar-benar terjadi Ya oleh Tuhan Mari kita bacakan Kita tenang-tenang aja Kita baca saja Kita gak perlu Mengambil kesimpulan Tetapi kita membacakan saja Baik kita ulang ya Beginilah firman Tuhan Bahwasanya Malapetaka akan kutimpakan Ke atasmu Yang datang dari Kaum keluargamu sendiri Aku akan mengambil Istri-istrimu Di depan matamu Dan memberikannya Kepada orang lain Orang itu akan tidur Dengan istri-istrimu Di siang hari Teman-teman Kalau teman-teman punya aplikasi Dari terjemahan baru Yang diterbitkan oleh LAI Teman-teman cari Ayat korelasi Ayat korelasi itu adalah Dimana ayat satu Terkorelasi dengan Ayat lain Contohnya Makanya ada tanda bintang Saya tunjukkan di Pak Rino Nacebi ya Ini bukan buatan Umat Islam ya teman-teman Nah teman-teman Lihat itu ada tanda bintang Di setelah kata siang hari Maka teman-teman Klik Klik ayat itu Maka akan merujuk Kepada satu ayat Dimana ayat itu terpenuhi Teman-teman tahu Tidak arti sebuah Misalnya kalau teman-teman Baca perjanjian lama Ketika ada penubuatan Maka akan terjadi penggenapan Itu namanya ayat korelasi Nah maka kita akan merujuk kemana Kita akan merujuk kepada Dua Samuel Pasal 16 ayat 22 Ini ya Saya telah klik bintang Maka saya diajak ke Dua Samuel Pasal 16 ayat 22 Disitu terjadi apa yang Tuhan sampaikan Apa itu Maka dibentangkanlah kemah Bagi Absalon Absalon itu adalah Anaknya Daud Tuhan sudah bilang Malah petaka dari keluarga Nah Absalon itu adalah Anaknya Daud Nah Absalon di atas otoh Lalu Absalon menghampiri Gundik-gundik ayahnya Yaitu Gundik-gundiknya Daud Di depan mata seluruh Israel Itu terjadi Kata si Andres Saya mengakukan konklusi yang salah Dengan menuduh Tuhan Yang mengambil istri orang Pertama Dia memperintri kitab tucinya sendiri Jelas Tuhan Dia sudah memperingatkan Daud Karena itu Kalau kita katakan itu peringatan ya teman-teman Maka Tuhan itu kayak gertak sambal gitu Ini contoh ya Kamu udah berjinak Kalau kamu berjinak Maka saya akan potong kepala kamu Kan begitu tuh Eh dia udah jinak Tapi gak dipotong Itu namanya Tuhan gertak sambal Tuhan cuma kasih-kasih peringatan doang Tapi tidak bertindak Padahal Tuhan sudah bilang di situ Aku akan melakukannya secara terang-terangan Karena kamu telah melakukannya semunyi-semunyi Tuhan sudah menegaskan itu Melalui si Samuel Eh siapa tadi si Natan Makanya Daud itu menyesal Even seperti itu Tuhan berkali-kali melakukan hukuman Bahkan ketika yang berjina adalah Daud Yang anehnya lagi Tuhan tidak membunuh Daud Padahal pemberjina dalam kitab perjanjian lama itu dimatikan Yang dibunuh Tuhan adalah anak Hasil jinanya yang tidak mengerti apa-apa Yang dilahirkan dari hasil jina Yang berjina bapak mamanya Yang dibunuh Tuhan adalah anaknya Yang ditulah adalah anaknya Jadi ini menurut aku tuh kayak Kesalahan bapaknya Anaknya yang ditimpa Kemudian Yang lebih mengerikannya lagi Dia mengatakan itu tidak terjadi Sementara itu terjadi Terjadi di 2 Samuel Pasal 12 ayat 16 Dan dia mengatakan Saya mempitnah Tuhan Yang mengambil istri orang Padahal Tuhan yang sendiri yang mengatakan Aku akan mengambil istri-istrimu Dan memberikannya kepada orang lain gitu Lalu gue dituduh Haneh sekali Tapi gak apa-apa teman-teman Teman-teman ya saya ajarin cara baca Bible ya Teman-teman kalau punya aplikasi Seperti saya terjemahan baru Teman-teman kalau baca Kalau ada tanda bintang Itu namanya ayat korelasi Ayat korelasi itu Dimana ada penggenapan Disitu ada nubuatan Contoh Misalnya Saya sekian-sekian Nubuatan ini Nanti digenapi di Matius Nah itu artinya apa Ketika di 2 Samuel Yang saya maksud Yang ditampilkan oleh Nonacebi Ya itu terkorelasi Di dalam 2 Samuel Pasal 12 ayat 16 Dimana apa yang dikatakan Tuhan Dimana Tuhan akan mengambil istri Daud Diberikan kepada orang lain Dan ditiduri di depan banyak orang Itu benar-benar terjadi Ya benar terjadi Silahkan teman-teman cari Kejadian Kenapa Absalon meniduri istri Daud Searching di Google sana Kenapa Kenapa Absalon meniduri istri Baik kalau kita Boleh ya Kita pakai referensi Kristen saja ya Karena kita Kalau mau sesuatu Ingin tahu tentang agama lain Itu pakai literaturnya deh Dari para sekolarnya Pendetanya Kayak gitu ya Jangan hanya jemaat awamnya Bahkan jemaatnya aja Nggak baca gitu Lalu dia menjelaskan Bahkan dia mengingkari Kitab sucinya ya Begitu Nah jadi teman-teman Premis aku yang pertama Pertama Vos membenarkan Vos turun ya Vos tadi Kristen ya Dan Vos membenarkan Itu benar-benar terjadi Dan Bedewe teman-teman Bukan hanya Vos ya Beberapa teman Kristen pun Membenarkan bahwa itu Peristiwa yang benar-benar Sudah terjadi gitu Ya Hanya saja Terkadang teman-teman ya Yang lain tidak menerima hal itu Baik Premis kedua Premis kedua adalah Tuhan menghukum Pejina Yaitu Daud Tadi malam ingat Siapa yang menjelaskan Bahwa Tuhan Pendeta Ade ya Bahkan pendeta Ade mengakui Bahwa itu kan Hukuman dari Tuhan Kepada Daud Artinya sudah terjadi ya Berarti kita lewati Apakah itu terjadi atau tidak ya Kita abaikan Yang mengingkari Kitab sucinya sendiri Nah premis kedua adalah Tuhan menghukum Pejina Yaitu Daud Dengan melakukan adegan Jina lainnya Itu terjadi Dan itu dihadapkan Di hadapan seluruh publik Bayangkan Tuhan Membuat adegan mesum Di seluruh Badi Israel Pada waktu itu Ya itu Itu adalah karya Tuhan By the way Silahkan kan ada firman Tuhan disitu Silahkan dibantah Gitu Oke kita sampai dulu Disini ada dua Naca Naca tadi kamu mau menjawab Dari versi apa ini Kamu katanya sedang mencari kebenaran Lalu kamu mau menjawab Dari versi Kristen Atau versi Muslim Enggak tadi kak itu Ada orang yang Kayak nanya itu Yang membunuh-membunuh gitu Aku cuma mau bilang Kalau misalnya Kalau orang-orang itu Kalau misalnya orang minta doakan Enggak langsung dikasih juga Kalau misalnya orang minta doa itu Pasti ada prosesnya Jadi butuh proses Itu semua agama sayang Itu gak perlu kita bahas Karena semua agama begitu Ya dia Orang yang tadi itu Si Bumbu tadi Hanya menyerang agamanya sendiri Karena agamanya juga begitu Gak perlu kita pikirkan lah itu Ya jadi kita Langsung lagi ya Langsung lagi ke Teman-teman Tolong dong typing di bawah Yang Kristen aja yang naik Karena ini kan saya sedang Mempertanyakan ajaran Kristen Saya berharap Pak Pendeta Sintipu Untuk bahas naik ke atas Oke kita sapa Iser Vicky Silahkan dijawab Premis saya yang pertama Kalau kamu membantah juga Bapak bacakan datanya dulu Dan ingkari apa yang memang Tertulis di kitab kamu Atau ya silahkan Kamu jelaskan sedetail mungkin Lalu masuk ke premis yang kedua Silahkan Let's say Iser Vicky Nah itu materinya apa dulu Materinya adalah 2 Samuel Pasal ke-12 ayat 11 Di sini Tuhan berfirman Akan mengambil istri Daud Karena Daud berjinah dengan Betseba Dan perjinahan itu sudah terjadi Dan Daud Istrinya Daud akan diberikan kepada Karib keluarganya Yaitu Absalon sebagai anaknya Dan itu terjadi di dalam 2 Samuel Terjadi di 2 Samuel Pasal ke-16 ayat 22 Nah premis pertama adalah Tuhan mengambil istri orang Untuk ditiduri orang Yang kedua adalah Tuhan menghukum pejina Dengan mengadakan jina baru Oke jadi begini Jadi saya tidak mau Terlalu Apa ya Maksudnya Seperti mendiktir Tuhan itu Dengan otak kita Yang terbatas gitu loh Itu pertama Jadi Buat saya Tuhan itu Tidak Sebesar otak kita gitu Jadi dia punya tatanan Tuhan itu punya tatanan ya Dia punya Dia punya aturan main Jadi kalau misalkan Jadi Hukum Tuhan itu Ada yang namanya Hukum tabur tuai Apa yang kamu tabur itu Yang kamu tuai gitu Kira-kira Jadi misalkan dia sudah memberikan aturan Bahwa Kalau kamu Mau diberkati Ini loh Aturan mainnya Kalau kamu Melanggar aturan itu Ya kamu aku kutuk Nah kutuk itu Bermacam-macam Bisa dengan cara Yang sudah dia Pesankan Dia janjikan Apa yang sudah dia Gariskan Dan itu dilanggar Hal itu akan terjadi Seperti yang dia sampaikan Tidak berarti Bahwa Tuhan itu Berkompromi Dengan sebuah Kejahatan Atau Persinahan Atau apalah Seperti itu Bayangan kita gitu Tapi semua itu Karena Belanggaran Dosa manusia itu Maka hukuman Yang sudah digariskan Harus dijalani Oke oke Terima kasih Bentar bentar Ijin-ijin Berarti Bapak Oke enggak Ijin-ijin Bentar bentar Halo Halo Pak Iser Pak Iser Pak Iser Halo Pak Iser Dengar saya enggak Maksud saya itu begini Pak Iser Anda berarti percaya Bahwa itu terjadi ya Itu saja Pak Kalau Anda sudah menganggap Bahwa memang harus terjadi Hukuman Tuhan Berarti Anda percaya Bahwa Tuhan benar-benar Melakukan hal itu Gitu loh Saya mau tanya Anda aja Tuhan melakukan itu Bukan berarti bahwa Tuhan menghendaki Harus terjadi persinahan Enggak Itu semua Enggak Tunggu-tunggu dulu Bentar Pak Bukan itu Saya mau tanya Oke oke Boleh boleh Jadi semua itu terjadi Jadi yang mengakibatkan itu adalah manusia itu sendiri Jadi hukuman itu secara otomatis berlaku Ketika penyimpangan itu terjadi Begitu loh Tika Jadi bukan Saya 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 tahu Alasannya Pak kan kita sudah baca ayatnya kan Karena Daud melakukan penyimpangan Nah pertanyaannya Hukumannya dilakukan enggak oleh Tuhan Itu maksud saya Itu semuanya dilakukan Ya sudah berarti Anda Silahkan nasihati saudara Anda Yang bernama Joe ini Yang mengatakan itu tidak terjadi Karena Tuhan hanya gertak sambal doang Silahkan Gertak sambal maksudnya gimana Siapa yang Joe Andre Mengatakan itu Tuhan sedang Menghorming Menghorming doang Silahkan dapat jelaskan kepada si Joe Kalau itu sudah terjadi sama Tuhan Terima kasih Pak Iser Anda jangan menyudutkan saya begitu Anda tuh jangan membuat sebuah Yaudah saya tanya Alah bahasa-bahasa kamu Premis Konklusi Premis Konklusi Premis Kalau dijawab aja Udah Ribet banget bahasa lu lah Ini kan ada sebuah narasi Apa yang Anda pikirkan Ketika kata-kata Tuhan akan Apa yang Anda pakai Dengan kalimat itu Loh Tuhan akan mengambil itu Anda mempunyai Seperti apa Kita diskusinya Maju Kalau bodoh Jangan ciptakan barah Ya Tidak mati Aduh Ya ampun Ya ampun Bahasanya kasih banget Makanya Anda pahami dulu Pak ambil dulu Bahasanya kotor itu Iya bahasanya kotor banget Ganti aja nih Enggak saya bingung ya Mereka nih naik kesini Ini mau apa ya Gitu Gini loh Coba Anda pahami Aku akan mengambil istri-istrimu Memang Anda mengahminya apa Mengambil istri-istrimu itu Maksud saya begitu Iya Tuhan akan mengambil Iya Tuhan akan mengambil istri orang Untuk ditiduri sama Absalon Itu Iya Tuhan mengambil istri orang Itu yang Anda Itu yang Anda Makanya saya bilang Anda mengambil sebuah kesimpulan Gitu loh Itu yang salah Saya tidak mengambil Loh Jadi yang saya lakukan itu Tuhan pikir Anda Eh disini kan datangnya Saya bilang begini Kamu dengar baik-baik Makanya kamu jangan tantrum Eh disini tertulisnya Beginilah firman Tuhan Bahwasanya malapetaka Akan kutiba ke atasmu Yang datang dari keluarga Aku akan mengambil istri-istrimu Disitu premisku adalah Tuhan mengambil istri orang Untuk ditiduri orang lain Hei Dimana disini Kata-katanya Tuhan akan Untuk ditiduri Dimana disini Lah itu Dia akan memberikan kepada orang lain Orang itu akan tidur Dengan istri-istrimu Disini Apakah orang itu Tuhan Orang itu akan tidur Dengan apa orang itu Tuhan Itu asur Anda ini Nah disini Anda memahami Memahami kalimat ini Subjek kredikal Objeknya adalah Anda gak paham Anda juga mau kekulih Oke oke Mari SPOK yuk Subjeknya siapa Subjeknya siapa Subjeknya siapa Subjeknya siapa Aku akan mengambil Apaan sih ini Apaan sih ini orang Kenapa Ya kesimpulan lu apa Bukan Kamu tuh Memahami sebuah kalimat Tata bahasanya Yaudah SPOK Ayo 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 Saya tanya Apa yang kamu pahami Dari kata Makna mengambil istri-istrimu Lalu kamu bilang Aku siapa Aku siapa Meniduri dengan Tuhan akan meniduri istri-istrimu Padahal disini Gak ada kata Tuhan Yang bilang Yang bilang Yang bilang Eh tunggu Yang nuduh Yang nuduh Bahwa Tuhan akan meniduri Enggak tunggu Yang nuduh Tuhan akan meniduri Dia seorang tuh siapa Kamu sendiri Kapan Kapan saya bilang Kapan saya bilang Makanya Makanya Naga Mama tuh mengatakan Perempuan itu Perempuan musim itu Banyak ke neraka Katanya Kalau udah at hominem Gini Berarti kamu gak mampu Diskusi dong Kalau seandainya udah Gak mampu diskusi Ngomong dong Iya Iya Bang Aya Kenapa Kok malah at hominem Nasehat dulu Kalau memang Bukan praktisi Dialektika Ya gak usah lah Disini nih orang berilmu Gitu En hominem Terus red hair Bahasa gak bisa dijaga Seharusnya kan dengarkan dulu Kan premis orang Baru Ya premisnya aja gak denger dia Buat Antipesis Kalau gak bisa secara data Buat secara logika Gitu Gitu Kalau logika tidak bisa menerima Baru disitu pro argumentum Iya Baik saya ulangin kembali ya Si Joe tadi Memfinah Tuhannya sendiri Terus dilemparkan ke saya Padahal saya gak pernah bilang Bahwa Tuhan mengambil istri Orang untuk ditiduri sama Tuhan Ini koplak banget Orang satu itu Udah lah fitnah Berkuar-kuar lagi Nyerang-nyerang pribadi Luz kuliah dimana Emang Kenapa emang Mau kuliah Kayak mau pakai apa Umbungannya coba Oke premis Kalau banjir logikal volasi gitu Iya Enggak maksudnya Aku pengen Pengen apa ya Pengen dia itu sadar Dari pembelintiran kitabnya sendiri Ingat ya premis aku Aku ulangin dari awal Premis pertama adalah Tuhan mengambil istri orang Untuk ditiduri orang lain Nah Tuhan Oke Tuhan mengambil istri Daud Untuk ditiduri oleh anak Daud Nah kenapa Baru kita tanya kenapa Karena Tuhan ingin menghukum Perjinahan Daud Yang itu Perjinahannya dengan Bersheba Dengan mengadakan Preposisinya berfirmanlah Tuhan Iya Jadi disini gini Preposisinya Oke oke Underlinenya disini gini Disini dicatakan Bahwa Tuhan berfirman Ya melalui natan kepada Daud Bahwa Tuhan akan mengambil istri Daud Untuk ditiduri oleh karib kerabatnya Ya Tuhan akan memberikan malapetaka Melalui kerabatnya Daud Ya dimana Tuhan akan mengambil istri Daud Untuk ditiduri orang lain Ternyata Istri Daud itu ditiduri oleh Anaknya sendiri yang bernama Absalon Dan itu terjadi di ayat korelasinya Di dalam 2 Samuel pasal 16 Ayat kesekian tadi Yang saya tunjukin tadi Nah premis saya adalah Tuhannya teman-teman Kristen Di dalam perjanjian lama Mengambil istri orang Diberikan kepada orang lain Itu premisnya Juh Ya Silahkan Yang mau banta-banta Kalau banta pakai data dong Jangan pakai Loh kuliah dimana Loh Apaan gitu Coba Mudah lah Tapi lucu juga ya Lucu juga gitu loh Padahal premis itu tertulis Padahal premisnya Tidak ada kata tambahan loh Kata tambahan Tidak ada sama sekali Benar-benar yang tertulis Seperti itu Aduh tolong dong Itu Apa namanya Dimute Dimute Automatic Dimute Dimute Automatic Aduh Automatic Aduh saya turunkan Ya Automatic Sorry noise banget Yang naik kata sini Ya tolong Yang bisa diskusi Pak Pipo Maaf Pak Pipo Biasanya tuh gak Nginjin orang banyak bicara Maksudnya tuh Yang masih kesini tuh Yang bisa diskusi Ya saya kan bertanya Nah baru saya membuat kesimpulan Bahwasannya Di dalam ayat ini Tuhan mengambil istri orang Untuk ditiduri orang lain Itu ayatnya Begitu Kalau kalian misalnya Tidak sepakat dengan ayat itu Ya gantilah bahasanya gitu Ya Ganti bahasanya Jadi kami tuh juga gak salah paham Tentang ayat kalian gitu Oke Siapa yang mau menja Aduh kok pada kabur sih teman-teman Kristen Yang ini dong Yang sehat dong Kata jawab gitu Gabriel muslim non muslim Ya gara-gara tadi debat kusir itu Ya tapi kan disitu kita terbuktikan Bahwa ternyata mereka sendiri tuh Secara nalar tuh gak terima Dengan ayat itu Sebenarnya gitu sih Kalau aku tuh membuktikan Kepada teman-teman Secara nalar Secara hati nurani Mereka tuh gak terima Ada yang seperti itu Tapi itu tertulisnya begitu Gitu loh Padahal jelas banget Tertulis seperti itu gitu Kita mendapatkan bukti Dari orang absurd Itu gak penting Sementara sumber-sumber yang kredibel Kita hilang sumber kredibel Mengapa tak mencoba Kristen ya Yang Kristen aja ya Ijin ya Saya tolong dong Kalau kesini tuh jangan yang tantruman lah Saya kan Kita kan diskusi aja gitu Jangan Pak Pipo ya ini ya Jangan Pak Pipo dulu ya Pak Pipo gak Pak Pipo gak bisa diskusi dari dulu tuh Pak Pipo memang begitu Biarin aja lah Kalau dia bilang Saya takut sama Pak Pipo Iya saya takut sama Pak Pipo Takut digigit Pak Pipo Yang minimal jangan pakai 3 logikal falasi 3 aja lah Yang ini dong Yang musim jangan naik Yang musim jangan naik dulu Kita lagi bahas ini ya Karena room ini counter terhadap Halo baik Kita sampaikan dulu ya teman-teman Oke kita sampaikan dulu disini Ada Cia Mengapa tak mencoba Kamu minta naik aja ya Saya gak bisa jambat kamu Ya kamu minta naik aja Kamu minta naik aja Oke disini ada Jans Jans silahkan Jans Oh ini Inno B Saya akan jawab pertanyaan kamu Inno B ya Kenapa saya membahas kitab Kristen Karena room saya ini Mengounter room Kristen Yang membahas kitab saya Gitu loh Inno B Mana kamu saya naikin deh Oke Kok gak ada kamu Inno B Tadi kamu minta naik deh Oke Jans Jans silahkan Jans Jans silahkan Eh Jans Jans silahkan Jans Ya ada Ini premisnya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muslim dan muslim Muslim ya Saya Saya non muslim Oh dan muslim Alaikum 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 ya Saya juga menghargai Anda kok Buktinya saya tidak Melarang kalian beribadah kok Ya tulisan kalian Baik Jan saya membaca di kitab Anda Ya saya membaca di kitab Anda Di dalam 2 Samuel Pasal ke 12 ayat 11 Disitu Tuhan berfirman Saya bacakan Beginilah firman Tuhan Bahwasannya Malah petaka akan kutimpakan ke atasmu Yang datang dari kaum keluarga mu sendiri Aku akan mengambil istri-istrimu Di depan matamu Dan memberikannya kepada orang lain Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu Di siang hari Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi Tetapi aku akan melakukan hal itu Di depan seluruh Israel Secara terang-terangan Nah Kalau kita klik ayat korelasi Ternyata itu benar-benar terjadi Ketika Absalom meniduri istri ayahnya Itu Daud dihadapan seluruh Bani Israel Secara terang-terangan Di siang hari Menurut Anda bagaimana Dengan premis saya yang pertama Kok Tuhan mengambil istri orang Untuk diberikan kepada orang lain Yang kedua Kenapa Tuhan menghukum Daud yang berjina dengan berseba Dengan membiarkan istri-istri yang lain Dijinai oleh anaknya sendiri Tuhan menghukum perjinahan Dengan mengadakan perjinahan baru Silahkan Yang saya dijawab Saya tidak terlalu banyak menjawab disini Saya coba ingat Anda memakai logika Anda Pakai literatur itu Seperti apa Dasarnya apa Anda cuma merasa Oke Iya Komparatif Dasarnya Iya Jadi saya sedang melakukan komparasi Dimana banyak komal-komal Kristen Yang mempertanyakan Al-Quran Nah saya kan tidak bisa menjawab disitu Karena mereka tidak naikin saya Untuk diskusi Nah saya berbeda dengan mereka Kalau mereka itu cenderung monolog Tapi saya mengajak kalian Untuk mendiskusikannya bersama saya Agar saya tidak monolog Dan tidak salah paham Dengan kitab kalian Ketika saya membaca ayat di kitab kalian Tuhan kok mengambil istri orang Untuk diberikan kepada orang lain Dan menghukum pejina Dengan mengadakan jina baru Di hadapan seluruh orang gitu Bagaimana cara memahaminya gitu Jadi peranian kamu sudah saya jawab ya Dari tadi Itu saya ikuti pembahasan Yang anda bahas Mengenai masalah perjinaan 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 Itu aja Lu mikir gak Apa Alangkah baiknya Alangkah baiknya Anda itu bahas aja Agama Anda sendiri Itu selesai simpel aja Saya kan mengkomparasi Gimana sih Simpel aja Gak usah urusin agama-agama Orang lain Kok kamu ngatur-ngatur hak saya Kok kamu ngatur-ngatur hak saya Emang kamu siapa saya Bukan masalah Anda Ya saya tahu Saya juga punya Ini kan hak saya Ya udah Kalau kamu gak mampu jawab Ya turun aja lah Kamu bisa jawab gak Ya udah turun apa Kalau gak bisa Kalau nyari Kalau nyari Jangan kayak Bake-bake kayak gini Kalau gak mau diturun aja Turun aja lah Turun aja Turun aja Saya gak Urusin aja Urusin aja agama lu Itu simpel aja Sederhana kok Ya udah Kamu sudah bicara belum Kepada rum-rum Kristen Yang mengurusi agama kami Gitu Kamu sudah bicara belum Ke rum-rum Kristen Yang mengurusi agama kami Jadi gak misalnya Cuman aja Kamu aja Temen-temenmu aja Jadi pakailah logika Pakailah teologi Logika-logika Ini pake logika Ini pake logika Ini pake logika Ini saya ini Jawab gak bisa Tapi banyak curhatnya sih Ah Apaan sih temen-temen Bisa gak ada yang bermutu Gitu naik ke atas Gitu yang dijawab Gitu kan pertanyaan ini Halo Cia Silahkan Cia-Cia Kalau bisa tolong dijawab Cia Kalau gak bisa jawab Turun lah gitu Ya ampun Halo Cia Cia Halo Cia Halo Christian dan muslim Eh Christian muslim Cia Anon muslim Oke silahkan Cia Mau menjawab Atau mau bertanya Cia Ya ampun Pasti curhat lagi nih Cia Ini ya Aku mau bertanya aja Oke silahkan pertanyaannya Tapi gak bisa jawab Berarti ya Untuk menjawab sih Sepertinya kan saya Juga masih belajar Oke siap-siap Gak papa Disclaim itu penting bagi saya Jadi saya gak paksa Kamu untuk menjawab Sayang Saya begitu orangnya Saya tuh gak jolim Kalau kamu sudah disclaim Bahwa kamu gak mampu jawab Itu bagus Karena saya akan jelaskan Kepada kamu nanti Saya tertulis nanti Dan nanti kamu tanya Sama pendidik kamu ya Sebelum kamu bertanya Saya mau bawa premis dulu Begini Cia Mohon maaf ya Room Uni Itu room counter Room-room Kristen Yang mempertanyakan agama Uni Uni juga punya hak Melakukan balasan yang sama Itu mempertanyakan Dalil di kitab suci kalian Di dalil kitab sucinya Cia ini Tuhan di dalam perjanjian lama Itu mengambil istri Istri Daud Untuk ditiduri Anaknya Tuhan sendiri yang berfirman Begitu Nah itu terjadi Ketika Absalom meniduri Istri gundi-gundi Bapaknya yaitu Daud Kenapa Tuhan lakukan itu Untuk menghukum Daud Yang telah berjina dengan Beceba Nah premisnya adalah Tuhan mengambil istri orang Untuk ditiduri orang lain Yang kedua Tuhan menghukum pejina Dengan mengadakan jina lain Mengapa tolong ditutup dulu Mengapa ditutup dulu Dimit dulu Ya ampun Dimit dulu dong Ya ampun Aduh ya ampun Dimit dulu Ya ampun Dimit dulu Ya ampun Aduh ya ampun Dimit dulu Udah ya Udah Gitu Jia Itu premisnya ya Makanya Uni bertanya balik Kepada teman-teman Kristen Dan Uni harap Itu teman-teman Kristen Itu menjawab lah Nggak usah ngamuk-ngamuk lah Kalau kalian mau marah Dengan kitab suci kalian Kitab suci kalian aja Kalian marahin jangan saya gitu Oke Cia Apa pertanyaannya Cia Mau bertanya kenapa Kayak Uni terlalu Penasaran gitu Dengan ayat ini Kan Uni udah jawab Di awal Sebelum kamu bertanya Udah dijelasin Uni counter terhadap Rumun Kristen Yang juga membahas Al-Quran Cia Ini hak jawab Uni Uni juga mempertanyakan Bible dong Masa mereka boleh mempertanyakan Al-Quran Uni nggak boleh Berarti kamu nggak adil dong Kalau kamu pengen Tidak boleh ada Apa namanya Debat agama Kamu datang dulu Teman-teman Kristenmu Ica, Mikana PC Kidding Banyak banget Teman-teman kamu yang mempertanyakan Agama-agama Uni Giliran Uni Tanya balik Kok kamu nggak terima disini Jangan curhat lah Bisa jawab atau nggak Cia Atau ganti pertanyaan lah Pertanyaan tentang Islam gitu Cia Kalau cuma mau curhat Jangan disini Ini bukan rum curhat Ya ampun Sabar Gabriel Sabar dong Saya mau Cia dulu Cia udah keluar Heish Oke Gabriel Gabriel muslim dan muslim Saya Kristen Silahkan Gabriel Pertanya Gini Gabriel Sudah ada dua Kristen yang menjawab Bahwa itu benar-benar terjadi ya Bahwa benar-benar dilakukan oleh Tuhan Artinya Tuhan menghukum Fos menjawab iya Si Apa namanya siapa tadi itu Si V Apa tadi itu menjawab juga iya Nah kalau kamu bagaimana Kamu bagaimana menjawab ini Apakah ini benar-benar terjadi Jadi kan emang ini terjadi Ayo sudah itu dulu Udah 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 terjadi ya Nah udah Terjadi Udah ada tiga Kristen ya teman-teman Menjawab itu terjadi Nah premis ini coba bantah Coba bantah premis ini Tuhan mengambil istri Daud Untuk diberikan kepada Absalon Untuk ditiduri Nah coba bantah premis ini Ini Jadi kan kita harus Lihat ke belakangnya dulu Biar kita mengerti cerita ini Kan Kisah ini kan Emang benar terjadi Jadi Kalau ini secara garis besarnya Yesus Kristus itu keturunan Daud Kak Jadi Karena kesalahan Daud Jadi makanya sebelumnya kan Daud kan kepincot hatinya Senang sama Uria Bukan sama Uria Bukan sama Uria Bukan sama Uria Sayang Ini kalau dari saya ya Iya 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 Gak suka cowok Kayaknya Aku gak tau deh Jadi emang bener Daud melakukan kesalahan Di sini Senang sama Uria Tapi Kan Uria Pesisi punya suami Uria Dan Daud itu memiliki Karena kuasa Makanya kembali lagi Tentang kuasa Karena manusia itu Pasti rentan akan Nah ini paham nih Kamu paham banget Kitab Suciimu itu keren tuh Aku suka Masya Allah Keren banget Iya kasih tau siju tadi dong Belajar Gak kayak saya Gebel Gini loh Lanjut 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 Ini kan Melakukan kesalahan Dan Akhirnya nih Karena emang Daud Emang punya kuasa Di situ Apalagi posisi raja kan Ibu rata Raja sudah menitahkan Pastikan harus dilakukan Dan kebetulan Uria itu dibuat mabuk Dan isinya Dapat surat Intinya kan ada keperangan Terus Uria Gitu depan Nah itu buat Maksud jahat Si Daud kan Karena sudah senang Sama Uria Sama Betseba Saking cantiknya Istrinya Uria Saking cantiknya Kepinjut Dan akhirnya Uria kan Sudah mati nih Dah perang Otomatis Betseba kan jadi janda Dan ini tuh kan Dan niatan jahat Dan kembali lagi Akhirnya Tuhan Di pasal berikutnya Tuhan bilang Mengutus Natan Gak apa-apa sayang Ini gak jahat Seperti yang didudukan orang Saya akan bacakan Eh ayat berapa Biar ini aja Yang bacak sayang Soalnya kalau kamu Jedak itu Kamu gak denger loh sayang Adekku Ini gak denger Kalau kamu jedak Ini gak denger Mendingan ini yang bacak Soalnya kamu kalau jedak Ini gak denger Kamu mau butuh Ini bacakan ayat berapa Oke poin aja langsung Di 2 Samuel pasal 12 Tuhan mengutus Natan Buat ngomong ke Daud Atas apa yang telah dilakukan Itu suatu kejahatan yang besar Di mata Tuhan Tuhan kan Lalu Natan memberi Ngomong ke Daud Itu kasih perumpamaan Ada Ada seekor gembala Dia punya banyak domba Dan dia tuh ngambil Orang yang punya domba Gembala ini punya domba satu Dan itu tuh masih diambil Dan sedangkan Palah Daud bilang Wah bunuh aja dia Bunuh aja dia Dia pantas mati Dan ternyata Natan bilang Itu pamu Daud Dia langsung sujud Dia langsung sadar Di itu posisi Langsung kembali lagi Ayat berikutnya Gak apa-apa Poin aja Ini udah baca Dari kejadian Sampai wahyu Ini udah baca loh Ini Gak usah dibaca Maksudnya gak usah dipaca Poin aja Soalnya ini tau kok Kalau kamu mempengintir Ini ngerti Soalnya udah tak baca Dari kejadian Sampai wahyu Yang saya dapat gitu Karena kan Yesus Kristus itu kan Manusia yang sangat sempurna Dia kan keturunan Daud Dia kan keturunan Daud Jadi Jangan sampai ada kesalahan Di Daud itu Makanya Tuhan pun Disitu Daud pun langsung sadar Dia langsung noon pengampunan Ke Tuhan Dan pasti ada konsekuensinya Pada waktu itu Memberikan hukuman Kepada Daud Nah ini kalau Koyong ini Ini keyampi Ini kejujur ini Ini kejujur Koyong ini Ini aku ya seneng Emang benar kak Emang benar Anak dari Urdia itu Emang bakal dikasih penyakit Dan itu bakal harus mati Emang Enggak 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 Daud itu sendiri Nah Dia kan harus dari situ Harus ada kesempatan Ini ngerti Ini pinter Ini ngerti deh Ceritanya yang ngerti Jadi enggak melintir kitab sucinya sendiri Ini loh Nek khawatir Dengan kitab suci sendiri Kok malah dibelintir Ini loh Namanya kejahatan Dalam rana akademis Ya Kenapa takut Toh itu memang terjadi Jol Jol Rungok no Rungok no Jol Jadi Emang untuk bisa tahu tentang Sampai Sivo Sivo turun loh Gara-gara si Jol mau Iya Fosfoto itu enak loh disini Ya Gabriel mungkin boleh ini bertanya adeku Oh iya silahkan kak Pertama Pertanyaan ini tuh begini Kalau kita lihat Rentetan kejadiannya itu Ketika Daud tertarik Melihat Benseba di atas soto Istri orang Dalam sepuluh hukum Torah Kita tahu jangan mengingini istri orang Mengingini istri orang Di dalam hati Itu sangat dosa besar Dalam sepuluh hukum Torah Tahu kan Gabriel Artinya Daud sudah melakukan Sebuah dosa yang sangat besar Dosanya itu bukan cuma satu Pertama Dia berjina Mengingini istri orang Kedua Dia membunuh suami orang Dan menjadikan istri orang itu Sebagai istrinya Sampai dia punya anak Yang bernama Solomo Nah Jadi timbul pertanyaan Uni Gabriel Pertanyaan ini tuh begini Gabriel Kalau Tuhan ini Tuhan yang adil Gabriel Kenapa Dia menghukum Daud Bukan Daudnya yang dimatikan Tapi anak hasil dinanya Satu itu dulu ya Kamu tahu ceritanya Maka itu saya tanyakan Padahal yang berjina Daud Kenapa anak yang hasil Zina itu yang dimatikan Yang ditulah sama Tuhan Ya kenapa Itu pertanyaan Uni Maksudnya tuh kayak Apa betul kamu mengimani Tuhan Yang seperti ini gitu Tuhan yang ketika Yang berjina yang harus mati Dalam kitab Torah Dikatakan yang berjina Di imamat ya Yang berjina itulah yang harus mati Tapi kok Daud kok Tidak dimatikan Tuhan Padahal dia yang berjina Tapi anaknya yang dimatikan Itu satu Yang kedua adalah Kalau kita lihat lagi Tuhan Seolah-olah membela Daud Dengan cara apa Ketika Daud sudah melakukan hal itu Kenapa Tuhan menghukum perjinaan Daud Dengan membiarkan Bahkan mengambil istri Daud Untuk dijinahi oleh anaknya Lagi-lagi istrinya Daud yang menanggung Istri-istri Daud yang menanggung Kesalahan dari Daud Bukan Daud sendiri Nah Anak-anak hasil zina sudah dimatikan Mati Istrinya yang tidak tahu apa-apa Ditiduri oleh anak Daud sendiri Dan yang ketiga adalah Tuhan menghukum Daud berjina Artinya Tuhan tidak mau kan Daud berjina Tapi mengizinkan perjinahan baru Dengan memberikan istrinya Untuk dijinahi oleh Absalom Di hadapan seluruh bandis Israel Jadi ada tiga premis Dalam satu ayat itu Sebenarnya lima premis Cuman ini bawa yang tiga premis dulu lah Tiga premis dulu Ini mohon maaf Ini Tuhan seolah-olah itu kayak Tidak adil Mencederai keadilan Tuhan Yang kedua Tuhan membiarkan adanya hubungan intim Di hadapan publik Tuhan membiarkan adanya hubungan intim Di hadapan publik Bahkan Tuhan sendiri Yang mengambil istri orang Untuk dijinahi Itu premis-premisnya Tiga premis itu Sangat menyakitkan sih Memang kedengeran Tapi itulah fakta yang kita baca Dalam kitab Dua seolah pasal dua belas Sebelah itu Gabriel Sebelum kemengapa Saya mau ke Gabriel dulu menjelaskan Ini kan begitu Untuk kakak tertanya Tentang Kenapa Tuhan kasih itu ya Bukan pertanyaannya pertama Yang pertama Kenapa Tuhan itu tidak adil Yang berjinah Daud Dan Batseba Mengapa di mute dulu dong Di mute dulu Noise Mengapa di mute dulu Mengapa di mute dulu Di mute dulu Aduh Saya turunkan ya Mengapa Soalnya mengapa itu berisik banget Saya turunkan ya Mengapa Soalnya mengapa Double 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 Oke Mungkin Gabriel bisa Untuk nanti Standby menjawab Yang kita tahu Kan pada zaman dulu Pasti raja Istri kan lebih dari sana ya kakak Gimana Gimana deh Yang kita tahu kan Apalagi kak Pada waktu itu Kan ini kan perjanjian lama ya Kita Perjanjian lama dulu Pasti kan otomatis raja Kan Istri lebih dari satu gak sih kak Bener gak sih Sepakat Bukan cuman Daud kok Bukan cuman Daud Yaakub Abraham Itu punya gundik Abraham punya gundik Yaakub istrinya empat Semua Enggak Ishak memang tidak tertulis Ishak punya poligami Tapi yang lain-lain itu Rata-rata itu poligami gitu Yaakub Bahkan dari hasil itu lah Ada dua belas suku Israel Lalu silahkan Gabriel Apa yang mau dicampaikan Sebentar ya kak Boleh sayang Oke Standby dulu Gabriel Jika lo sudah bisa menjawab Silahkan dijawab Dan kembali lagi Tidak diwajibkan untuk menjawab Ya Gabriel adeku Uni lebih respect Ketika kamu mengatakan Bahwa saya tidak bisa menjawab Atau saya belum bisa Enggak disini kita tidak rendahkan Ke ilmuwan orang lain ya Maksudnya Saya belajar dulu deh Karena Uni juga kadang-kadang Gak jawab semua pertanyaan orang loh Gabriel Karena Uni kan bukan Google gitu Jadi Uni gak memaksa Gabriel Untuk menjawab Tapi pelajari sajalah ayat ini Nanti kalau Gabriel sudah mendapatkan jawaban Silahkan bergabung bersama Uni Untuk menjelaskan kepada kami Agar kami umur Islam Tidak menuduh Atau salah paham Terkait tentang Tuhan Ya teman-teman Kristen Ya Diskusi itu untuk itu Kalau kita lakukan Jadi Gabriel kalau Enggak terburu-buru menjawab juga Deku Biar enggak salah jawab ya Begitu Oke Standby dulu ya Johnny Asman Kalau mau naik Naik aja Enggak usah dibawalah Kayak nenek-nenek dibawah itu Oke Oke tadi Siapa mengapa Tolong ya Dikondisikan dulu Bukan saya menahanan kamu Tapi Kamu itu baru masuk Belum saya kasih kesempatan bicara Biarkan dulu Yang sudah masuk Bergabung dengan saya Yang bicara dulu Begitu loh ya Tolong dong Tolong dong Kita kayak kita sapa dulu Disini ada Degideon Halo Pak Degideon Selamat bergabung di room saya Room diskusi lintas agama Dimana room ini dibuka Untuk meng-counter Room-room Kristen Yang banyak bertanya tentang Islam Maka bergantian Saya yang bertanya tentang Kristen Ataupun kalian yang bertanya Silahkan Pak Gideon Menjawab Tremis saya tentang 2 Samuel pasal 12 ayat 11 Dimana Tuhan mengambil istri Daud untuk ditiduri anaknya Dan menghukum Daud yang berjinah Dengan mengizinkan perjinahan lain Gitu Dan bahkan menghukumi Dengan secara tidak adil Yang berjinah Daud Tapi yang lain yang dihukum Mungkin Pak Gideon bisa menjelaskan Silahkan Halo Kedengeran gak suara sih? Kedengeran Pak Gideon Pertanyaan yang tadi sih Kalau tadi pertanyaannya Dibilang benar terjadi Emang benar terjadi ya kan? Oke terima kasih Divalidasi lagi Siap Mudah-mudahan Joe menonton ini ya Silahkan Karena memang gini Tapi flashback lagi Emang di perjanjian lama itu Banyak hal-hal yang Bahwa Apa yang ini tau? Kita gak bisa pakai Bawa logika bahwa Banyak juga di perjanjian lama itu Tuhan bilang Kayak waktu jaman perang kan? Tentara Bani Memeraingan Tuhan suruh memusnahkan Iya Kan kalau secara logika kan Memusnahkan itu kan Membunuh gitu kan? Iya Tapi memang itu Ya Jadi itulah di perjanjian lama Jadi Saya emang Seperti yang tadi Kayak premisi bilang Tuhan itu Emang benar Bahwa Oke terima kasih Terima kasih Iya Tadi yang Buni Riva bilang Bahwa Tuhan mengizinkan Tuhan mengambil Istri orang Untuk dizinahi orang lain Maka Tuhan menghukum Perjina yang adalah Daud Dengan Menjadikan Absalon berjina Dengan ibunya Menghukum perjina Kok dengan jina lain Yang dinobar orang rame-rame Udahlah menghukum perjina Tapi Dengan perjinaan baru Yang ditonton orang rame-rame Itu premisnya Dengan istri-istrinya Kan kita gak tahu Istri yang mana Iya Saya tidak bicara istrinya Maksudnya Yang penting Tuhan mengambil istri Daud Untuk diberikan kepada anaknya Untuk dijinahi Di hadapan orang rame-rame Tuhan menghukum Pejina yang adalah Daud Dengan mengambil istri Daud Untuk dijinahnya Anak Daud Ditonton rame-rame Dinobar gitu Tonton bareng-bareng orang gitu loh Aksi perjinaan ini Ditonton orang rame-rame Dan itu atas prakasa Tuhan gitu loh Dan ini juga dibilangkan Apa tadi Wala Dosamu Apa tadi Berbuat ini Yang Di ayat mana yang dibilang Akan dipertontonkan Itu tetap di ayat yang sama pak Di ayat yang sama itu 2 Samuel pasal 12 ayat 11 pak Silahkan bapak baca dulu Nanti baru bapak jawab Atau saya bacakan boleh Dari sini saya bacakan Oke Sebab engkau telah melakukannya Secara tersembunyi Tetapi aku akan melakukan hal itu Di depan semua Seluruh Israel secara terang-terangan Ya kan Secara terang-terangan kan Gak ada juga dibilang Dipertontonkan kan gitu Ini pak Bapak lihat ayat korelasinya pak Enggak Bapak lihat ayat korelasinya Ayat korelasi itu terjadi Ketika di 2 Samuel pasal 16 ayat 22 pak Itu korelasi ayatnya pak 16 ayat 22 Bapak itu benar ya Silahkan pak Terima kasih sebelumnya Sudah berdiskusi dengan sangat luar biasa Saya respect dengan Pak Gideon ini Gak seperti tadi Gak bisa jawab Tapi tantrum Ya ampun Ini ayat 22 dibilang lagi Maka dibentangkanlah Semua bagi Absalom Di atas soto Lalu Absalom menghampiri Gundik-gundik ayahnya Di depan mata Seluruh orang Seluruh Israel Ya kan Ya benar kan Jadi Betul Ada cuma kemah Jadi Nah kan Kita gak Kalau dipertontonkan Bisa aja Gini kan secara konteksual itu Si Absalom masuk ke kemah Dan gundik-gundiknya Makanya tadi Kalau di Gudi Rupa bilang Ibunya Belum tentu loh ibunya kan Gundik-gundiknya lagi Bukan Saya gak bilang ibunya pak Yang penting itu istrinya Oh gak Saya gak pernah bilang Saya gak pernah bilang Bahwa itu adalah Ibunya Absalom sendiri Ditiduri gitu Enggak Saya cuma bilang Istri orang Yang adalah istri Daud Diberikan kepada Anaknya Daud Untuk ditiduri Di hadapan seluruh bandi Israel Ya dan gak ditonton Secara langsung Kita juga gak tau kan Secara nyatanya Ditonton gak langsung Gak gitu Contohnya kayak film Itu Itu Kalau Iya Kalau kita bicara belum tentu Kan kita gak ada disitu pak Cuman kalau narasinya disitu Kan begini pak Lalu diambillah Ini Bentanglah kemah Lalu dalam Bikmah kan Benar ya Bentanglah kemah Di atas otoh gitu kan Dan itu dilakukan Di hadapan bandi Israel Ya Di Absalom Masuk ke kemah kan Berarti orang-orang bandi Israel Cuman ngelihat aja Di belakang layar gitu ya pak Gitu kali ya Kalau pakai logika Oh gitu Kemah Iya juga sih Berarti Berarti cuman denger-denger doang Dari belakang mereka gitu ya Jadi bukan dipertontonkan Yang dilihat langsung Kan kita gak ada Ayat dibilang Tentu langsung Ya Tapi cuman Mungkin denger-denger Dari belakang kemah kali ya Gitu ya pak ya Gak tau Kasian juga Kasian juga mereka gitu ya Gak dapat di klip aslinya gitu Tapi masuk akal sih Masuk akal juga sih Kan di atas kemah Gitu kan Terus gak ditonton Tapi ya Kita lihat Bagaimana kalau kita lihat Sekolar Kristen aja ya pak ya Mari kita lihat ya pak ya Bentar ya Oke Karena kan kita kalau baca Pakai teks asli ya pak Teks asli Ya Menarik ini Kasuka dengan bapak Dapat ilmu baru kita kan Enak tuh kalau diskusi begini Tapi bapak membenarkan ya Tuhan mengambil istri orang Untuk ditiduri orang lain Kita Kasian juga Badi saya cuman denger-denger aja ya Nah mari kita lihat nih Oke Mana ini ya Mana nih Tadi saya udah dapat kemarin pak Gambaran kemahnya Seperti apa Sebentar Ntar ya pak ya Aduh kemana Ada data-data aku ini Nah ini dia Ini Ah ini mana Mana ya Nah ini Aku tuh Aku tuh belajar ke Yahudian pak Jadi aku tuh melihat Bagaimana kemah-kemah yang terbentang pak Pernah aku lihat Bagaimana bentuk kemahnya Kemah di sotoh Kemah di atas sotoh Atas sotoh Sotoh Zaman Daud Nah tuh Mana sih gambarnya ya Bisa kita lihat kemahnya seperti apa Nah kemahnya tuh seperti ini pak Seperti ini ya Kalau teman-teman boleh cross check di google Kalau mau lihat kemah tuh seperti apa gitu ya Ini kemahnya begini nih Karena kan Jangan samakan kemah dulu dengan zaman sekarang guys Yang ada kelambunya seperti itu Yang seperti bisa ada Ada zippernya gitu Jangan sama-samain begitu ya Kita bicara tentang kemah zaman dahulu kalah Mana ya Duh-duh-duh-duh Mana nih Yang lebih tepat itu Nah ini Teman-teman kalau mau lihat itu Aduh bukan dia bukan ini Bentar ya pak Gak kehilang gambarnya Aku tuh punya loh pak gambaran kemahnya dulu Nanti aku kasih teman-teman Nanti aku kasih ke CB Nanti CB tinggal pasang nanti ya Ini 2 Samuel pasal 12 Ayat 11 Aku pakai ini aja di literasi asli Lanjut pak lanjut pak Berarti bapak sudah membenarkan artinya gitu Nah pertanyaan premis kedua pak Kenapa disitu bukan Daud yang dihukum mati Sementara pejina itu yang dihukum mati sendiri Tapi Tuhan membunuh anak Hasil jinanya itu Kok kayak kejam banget gitu pak Sudahlah Daud yang berdosa Tapi anaknya yang dihukum Ditulah Tuhan Nah kemudian yang menanggung dosa Kok yang menanggung hukuman juga Istri-istrinya Daud gitu pak Kok Tuhan menghukum pejina Dengan mengadakan jina baru gitu Mungkin itu bisa pak jawab dulu Sebelum saya menemukan kemahnya Soto Absalon ya Silahkan pak Oke jadi begini kan Oke jadi begini kan Jadi kalau kenapa Tuhan kayak gitu Cuma Tuhan yang tahu pikirannya Sebagai saya sebagai umatnya kan gitu gini Karena apa yang terpikirkan dalam secara pikiran saya sebagai manusia Gak bisa melampaui pikiran Tuhan gitu kan Jadi kenapa gak si Daud Kenapa gak si Daud yang mati memang Akhirnya kan ada yang mati kan Karena memang pejina adalah Mati kan Gak kalau di dalam kitab Kitab imaman itu pak Maka pejina itu yang harus mati pak Tulisnya begitu pak Bapak silahkan lihat Cek di dalam kitab bapak Pejina itulah yang harus mati gitu Itulah kedaulatan Tuhan Saya juga gak tahu Kenapa gak Daud Malah jadi keturunannya yang meninggal Keturunannya yang mati Padahal anak itu kan gak tahu apa-apa gitu loh pak Maksudnya anak itu kan gak ngerti apa-apa gitu Itulah saya tadi yang bilang lagi mbak Rumi Bahwa memang Kalau dipertanyakan Kenapa Tuhan bikin Nah ini saya suka dengan bapak pak Saya tidak akan paksa anda lagi untuk menjawab itu Sudah pak Berarti itu sudah tanda iman nih Saya hargai dengan jawaban bapak Sudah-sudah Kenapa Tuhan begitu kejauh Ya Itu kedaulatannya Tuhan Siapa harus yang diambil Siapa yang diambil Tapi kalau Kalau dibilang di Itu terjadi Kalau secara dialih kita Dibilang terjadi Itu dan itu bukan perumpamaan Itu memang terjadi Tapi kenapa itu Tuhan Itu kedaulatannya Tuhan Yang saya iman Kalau begitu saya sudah gak akan paksa lagi bapak menjawab Saya menghargai bapak Itu perjanjian lama Kenapa kok Tuhan begitu kejam Membunuh-bunuh orang Itu kan That's why Akhirnya saya iman Bahwa perjanjian baru Bahwa digenapi bahwa sekarang adalah hukum kasih Karena konsekuensinya gini sih pak Siap terima kasih jawabannya Jadi begini Sebenarnya itu yang saya butuhkan itu dari teman-teman Kristen adalah kejujuran gitu loh Yang saya khawatirkan itu teman-teman Kristen Secara nalar itu menolak Tetapi saking menolaknya Bahkan sampai berani mempelintir kita suci gitu loh Itu yang saya terlihat dari Joe tadi Dia berani mempelintir kita suci nya Mengadakan jawaban Hanya untuk membela Yang betul-betul terjadi gitu Tanpa mau belajar lebih lanjut Dan saya lebih respect dengan Gabriel Yang menjawab bahwa Betul terjadi Dan itu memang konsekuensi Sebenarnya sudah banyak teman Kristen yang Menjawab bahwa itu benar-benar terjadi Cuma tidak sedikit pak Yang memang membantah Karena menurut logika kan itu kayak aneh aja pak Masa Tuhan begitu ya kan Nah Itu kalau bapak menjawabnya bahwa Ya menurut saya begitu Itu saya tidak akan lagi Apa Bapak Gideon untuk menjawab Mungkin bapak ingin bertanya tentang Islam ke saya Silahkan pak Mungkin kita bisa ngadakan perbandingan Bagaimana Tuhan dalam versi Islam gitu Dengan Mungkin korelasi yang sama gitu Silahkan pak Oke kita kedatang Pak Penderita Siti Pu Silahkan pak Gideon Bertanya tentang Islam ke saya Kalau saya bisa jawab Saya jawab ya Saya Kalau Islam saya memang gak Apa Saya gak pernah membaca Al-Quran juga Saya gak pernah membaca Tentang referensi Al-Quran juga Tapi kalau menurut bapak pak Ijin ya Mungkin kita lebih Ini ya Pastor Yanto Simen Juntak Silahkan bapak naik pak pastor Mohon maaf ya Saya harus jambak anda Nah kalau menurut bapak Kan memang itu ranah imani nanti Tapi kalau menurut bapak Memang begitu gak sih Tuhan gitu Halo selamat malam pastor Stand by the Lord pastor Ijin ya Nanti saya sapa pastor Karena kita dengan pak Gideon dulu ya Harganya teman-teman bapak Yang sudah duluan Gak kalau menurut Secara bapak Memahami bapak Mengimani bahwa Tuhan Memang seperti itu gitu Seperti bagaimana Ya itu Melakukan hal seperti itu Yang kita sama-sama Bahwa kedaulatannya Tuhan itu Gak bisa terselami dengan saya Logika saya Jadi Siap Di perjanjian lama itu Sudah digenapi Tuhan Di perjanjian baru Jadi Saya gak mau pertanyaan Bapak tau gak Sebenarnya begini pak Yang izin ya Faktual yang terjadi itu Ada sebuah aliran Aliran ini bernama Marsion ya Ini bukan jadi tema kita ya Tapi saya Just for informasi aja Buat pak Gideon ya Dan ini tidak akan saya bahas Dengan teman-teman yang lain Mohon maaf Kalau ada yang mau bahas ini Saya gak mau bahas Saya tetap di tema saya 2 Samuel pasal 11 tadi Ada namanya Aliran Marsion pak Marsion ini mengatakan bahwa Tuhan PL Dengan Tuhan PB itu Berbeda Kenapa? Mereka tidak percaya Tuhan Di PL itu tuh Tuhan seperti itu Banyak membunuh Melakukan hal-hal aneh gitu Mereka gak percaya Bahwa itu Tuhan Bahkan salah satu Ada tiga toko sih Kemarin itu Di apa namanya Di TikTok saya Bahkan di TikTok ini Menyebar Dan sekarang mereka Sudah gak ada lagi ya Karena mereka dianatema Sama Kristen lain kayaknya Dan aliran Marsion itu Memang ada pak Mereka itu mengatakan Salah satunya namanya Reni sama Pak Tito Bilang bahwa bahkan Yahweh itu adalah iblis Katanya kenapa? Dia gak percaya Tuhan Seperti itu Nah maksud saya tuh begini Ternyata Bukan hanya umat Islam Yang mempertanyakan Bahkan dari kalangan Internal Kristen sendiri Bahkan muncul aliran Marsion Misme sebagai penolakan Terhadap Tuhan yang seperti ini Nah maka mereka mengatakan Tuhan yang sesungguhnya itu Ya cuma Yesus Karena Yesus lah yang tidak pernah membunuh Dan tidak menampar pipi kiri Kasih kanan Mengajari kasih musuh Menurut mereka Cuman konsekuensi dari Ajaran Marsion ini adalah Menuduh Tuhan Bani Israel Yang dalam kitab Torah itu Perjanjian lama itu kan iblis Padahal akhirnya kan begitu Itu yang dianatema oleh Kristen lain Itu informasi yang valid Pak Silahkan Bapak kurus cek Dalam Google Marsionisme Silahkan Bapak kurus cek Nah kemudian kalau Bapak bilang bahwa Kalau di dalam perjanjian baru Kan sudah digenapi tubuh Riva Kalau dulu perjanjian lama Memang Tuhan seperti itu Nah ada perubahan karakteristik Tuhan Di sini Pak Ternyata Tuhan yang di dalam perjanjian baru Itu terlihat baik Nah Tuhan yang perjanjian lama Itu adalah Tuhan yang versiro Tiba-tiba bertubah menjadi manusia Kok menjadi lebih baik Maka saya pernah buat judul Apakah Tuhan Bertaubat Begitu Pak Saya pernah buat judul seperti itu Untuk dijawab oleh teman-teman Kristen Kalau tidak silahkan jawab Kalau iya silahkan jawab gitu Karena saya menggunakan literasi secara umum Bertaubat itu adalah Adanya proses penyesalan Dengan adanya perubahan sikap Nah maka saya membawa premis ini Kemarin kepada teman-teman Kristen Ya premis ini berupa pertanyaan bisa Juga pernyataan bisa Tapi pertanyaannya adalah Itu ya Pak For your information aja Pak Oke Pak Gedeon stand by dulu istirahat dulu Saya sapa dulu kepada saudara-saudara kita Yang sudah bergabung Di sini ada Loh mana tadi Pak Pendeta kita Pak Pendeta kita mana Pak Pendeta Pak Pendeta Sitipu Oh ini Pak Pastor Kalau Pak Pendeta Sitipu Sudah turun kah? Astagfirullah Oke Mana Pak Pendeta Sitipu Oke Bila turun ya Oke Kita sapa dulu Pak Pastor Yanto Halo Pak Pastor Yanto Selamat malam Ijin Bapak Saya mempertanyakan Ayah dalam kitab suci Bapak Jangan marah kepada saya Karena saya lakukan ini Untuk sebagai konter Terhadap umum-umum Kristen Yang juga mempertanyakan Ayat-ayat kitab saja Kalau Bapak tidak mau menjawab Saya tidak akan paksa Bapak menjawab Silahkan Bapak bertanya Terkait tentang Islam saja Kurang lebih seperti itu Bapak Terima kasih sudah bergabung di rumah saya Silahkan Pak Pastor Terima kasih Uni Saya Sudah dinaikin ya Saya semuanya ucapin terima kasih banget nih Uni udah Saya simak udah baca Kejadian sampai wahyu ya Oh hebat sekali ya Keren nih Ada yang belum sih Pak Ada yang belum Pak Satu Pak Surat Apa surat Apa namanya itu Yang surat Paulus ini Saya lupa Ternyata saya nggak tahu Bukan Filipi Pak Saya bahkan nggak tahu Kalau ternyata ada yang disebut Dengan surat Ini Bukan Filipi Ada satu lagi tuh Dan Pak Dondi Ah itu Filemon ya Saya kaget Pas Pak Dondi bilang Kamu udah baca ayat Filemon Emang ada ayat Bible Filemon Ada Saya ternyata miss itu Pak Tapi udah lanjut Pak Baik Pertama Itu saya apresiasi Karena ternyata Uni udah baca Saya banyak ketemu jemaat Malah belum baca Kita pikir sampai wahyu gitu Tapi Uni sudah ya Makasih Nah saya hanya sebut Menikapi saja Uni Siapa Tentang premis Premis apa Berarti Tuhan mengambil Istri-istri atau perempuan Perempuan Lalu diberikan pada orang lain Itu satu Pertama Saya Percaya betul bahwa Memang itu terjadi Uni Oke terima kasih Terima kasih Joe Joe ada yang dibawa Kalau masih nonton ya Jadi saya mau bilang begini Rungakna Rungakna Kronologisnya Keren Gabriel Pak Keren Gabriel Singkat cerita Bahwa Daud itu bersalah Dan Tata menyampaikan Jadi muncullah ayat yang tadi Uni sampaikan Aku Dia akan mengambil istri-istrimu Dari mata orang Dan memberikan kepada orang lain Nah Yang pertama yang kita harus pahami adalah Bahwa Setiap konsekuensi kesalahan Harus ada hukumannya Itu-itu harus paham Dan Dan Uni juga tadi Saya sempat lihat Yang tentang Berzina Betul Cuman kan Kita harus lihat Daud bertobat Daud mengakui kesalahannya Jadi kalau nanti cerita Di dalam itu Bahkan ketika anaknya Sudah tahu pasti mati Dia harus berpuasa Enggak Berharap belas kasihan Tuhan Tapi enggak Memang anak itu harus mati Itu yang pertama Lalu yang kedua Nah Bicara nanti Tentang gundik-gundik itu Yang diambil Karena gundik-gundik Zaman dulu itu Sebuah kehormatan Oke Ya Jadi kalau Maksudnya gimana Pak Gundiknya yang menjadi kehormatan gitu Bukan Kepemilikan raja Raja punya istri Punya gundik At least Siap Baik istri Atau gundik yang Diga Pemilik raja Diganggu orang lain Berarti dia mengganggu kehormatan Orang raja Oke Oke Paham Itu muncul dari sahabatnya Sahabatnya itu Yang memberi Cerita Untuk Gua harus ngapain nih Gitu Nah Ya Dia bilang gini aja Lu hampiri gundik-gundik Bapak Bukan gitu Nah itu artinya begini Sebetulnya Absalon itu sedang mengambil Semua kehormatan yang Daud punya Itu sebenarnya 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 hukuman Nah Daud tahu Hukuman itu sangat berat Makanya Kalau Daud melawan Daud bisa saja melawan Tapi Daud tidak memilih Tidak melawan Dia tahu itu konsep Hukuman Dia dikejar-kejar oleh Anaknya sendiri Mau membunuh dia Dia mau digudeta Bahkan sebagian pasukannya Itu Memilih ke pihak Absalon Nah Terus nama saya begini Premis itu Memang bisa saja dibuat Cuman kadang-kadang Kita jangan bermain kata Karena memang Kalau kata dipakai Untuk letterless Agak bingung Contoh begini Ada bilang Ibu kota Jakarta adalah Ibu kota Indonesia adalah Jakarta Oh ada ibunya ya Berarti Indonesia punya bapaknya dong Bapak kotanya mana Enggak Oke saya paham kalau itu Saya paham kalau itu